Tiga darah pendekar jilid tiga. Belum lenyap kejut Liu Xian Gai oleh gerakan musuh yang luar biasa itu, tiba-tiba jari musuh mencolok ke matanya laksana pisau belati, lekas Liu Xian Gai melompat menghindarkan serangan. Dalam pada itu Yan Hang pun tidak tinggal diam. Dengan tangan kanan pedang dan tangan kiri tongkat, ia memberondong serangan dari sebelah belakang, namun ketangkasan Setian Ji harus dipuji, ia berlompatan laksana terbang, sedang sepuluh jarinya mencakar, menggaruk, menutup dan menggaet serupa cakarelang saja. Xiang Mo atau kedua iblis itu sudah lebih 30 tahun berdiam di Niao Eng Tu, kerap kali menyaksikan pertarungan seru antar elang dan ular berbisa, dari pertarungan itulah tidak sedikit gerak tipu silat istimewa yang telah mereka ciptakan. Lebih-lebih pepi Sin Mo Set Tian Ji yang terkenal kemahirannya dalam ilmu entengi tubuh dan tenaga luar, bahkan ia anggap Niao Eng sebagai gurunya, banyak kera-kera menubruk, menyerang dari atas seperti burung itu yang telah ia yakinkan. Walau dalam hal Ginkang dia sedikit kalah dari Ban Li Tui Hong, tetapi soal kepintaran silat lainnya sebaliknya ia jauh berada di atasnya, misalnya dalam hal Kera menubruk dari atas saja Oliu Sian Gai sudah tak mungkin menyamainya. Lebih dari itu, Set Tian Ji meyakinkan pula semacam ilmu silat tunggal, disebut Niao Eng Jau atau cakarelang kucing, sesuai dengan sumber di mana ia mendapatkan ilam ilmu silat itu. Senjata Niao Eng Jau adalah kesepuluh kuku jarinya yang sudah berpuluh tahun tak pernah dirajankan atau digunting, tiap kuku jarinya sepanjang beberapa senti dan kerasnya melebih batu, dalam keadaan biasa kuku itu melingkar pada pucuk jari, tetapi sewaktu hendak dipergunakan, mendadak menjulur dan merupakan cakare yang tajam. Bahkan kesepuluh kuku jari itu beracun pula, semuanya sudah terendam dalam air bisa yang paling jahat dari ular-ular berbisa, apabila tercakar luka oleh kukunya dan tiada obat pemunah racun ular, maka dalam 12 jam korbannya akan terbinasa. Entah telah berapa banyak orang-orang gagah Kangowi yang terbinasa di bawah kesepuluh kukunya yang lihai itu. Sementara itu, dengan tongkat dan pedang memutar berbareng, kembali Hian Hang Totiang bergebrak seru dengan Pat Pi Sinmo. Leung Pi Hang Kiam Hoat dimainkan sedemikian rupa sehingga menerbitkan angin menderu dan membawa sinar gemerdep, ditambah tongkat di tangan kirinya mengempelang serta menyerampang dengan hebat sekali. Di bawah rangsukan pedang dan tongkat sekaligus itu, Pat Pi Sinmo mengulur ke sepuluh cakarnya, ia keluarkan gerak menubruk seperti elang kucing, tiba-tiba menyambar dari atas seperti Raja Wali terbang. Saat lain mengitar cepat laksana ular, ia menubruk maju terus mencakar, membeset dan macam-macam serangan pula. Dengan kira begitu semua penjuru tertampak seakan hanya bayangan tubuh set Tian Ji yang terus berputar, satu orang seperti tumbuh delapan tangan sesuai julukan yang orang berikan padanya. Menghadapi lawan setangguh itu, mau tak mau Hian Hong Toti yang harus mengakui Pat Pi Sinmo ini benar-benar lawan yang belum pernah ia jumpai selama hidup. Di pihak lain, Pat Pi Sinmo diam-diam pun terkejut oleh kecekatan Hian Hong, sama sekali ia tidak menduga Lopi Hang Kiam Hoat dia begitu lihai. Dengan kira serangan melawan serangan dan keras melawan keras, pertarungan seru mereka merupakan perebutan siapa yang mendahului dalam sekejap itu saja. Hian Hong umpamanya, ia merasa cakaran musuh senantiasa mendesak sampai di mukanya dan susah sekali untuk menghindarkannya. Sebaliknya bagi Pat Pi Sinmo, ia pun berulang-ulang harus menghadapi sinar pedang yang Mei nyilaukan dan tak pernah jauh dari tempat berbahaya di tubuhnya. Pertarungan luar biasa dan mati-matian ini begitu hebat hingga akhirnya yang tertampak hanya tongkat dan pedang yang sambar-menyambar bercampur sepuluh kuku cakar yang berterbangan, siapa di antara mereka sedikit meleng pasti tak akan luput dari kematian. Nampak suhengnya dalam keadaan genting, dengan ginkangnya yang tinggi, Liu Sian Gai bantu mengeroyok, Apabila Set Tianto mebalik hendak menjamret padanya, segera ia melayang pergi menghindar. Dengan bantuan sutenya ini, barulah Hian Hong Tujin bisa mendapat sedikit keunggulan. Ketika pertarungan sengit berlangsung, mendadak terdengar Tai Lixin Mo dan Tan Goan Pa memekai keras. Rupanya di sebelah sana siau milik Long Goat Sian Su dan Tan Chiang Ket Pitan Goan Pa yang bergabung melawan Tai Lixin Mo Set Tianto, mereka pun sudah sampai pada saat yang menentukan mati hidup masing-masing pihak. Long Goat Sian Su beberapa kali menyemburkan arak, baju Set Tianto sudah berlubang-lubang kecil tak terhitung banyaknya. Set Tianto menjadi murka, sekali menggerung, sekuat tenaga ia menyobek baju sendiri menjadi helai-helai kecil, kini separoh tubuhnya telanjang, kulitnya yang kuning kecoklaran tertampak jelas. Hi, hwasyo gemuk, berapa banyak senjata rahasiamu juga aku tak takut padamu. Untuk apa bolak-balik kas miurkan arakmu teriaknya sambil mementang kedua tangannya, ia perlihatkan ototnya yang hijau menonjol kuat. Sesudah itu, ia mengepal dan kedua tangannya meninju berbareng ke arah pelipis Long Goat Sian Su. Long Goat menyambut serangan lawan dengan bergelak tertawa, ia berputar menurut gaya serangan musuh, pada saat itu ia melepaskan cambuk kulit yang terikat di pinggangnya, terus menyabet. Seperti belalang menangkap tonggret, tetapi dikuntik burung gereja di belakang. Saat Set Tianto menyerang Long Goat Sian Su, Tan Goan Pa pun menyusul di belakangnya, seperti keraset Tianto menyerang musuhnya, dengan tipus yang liongjut hei, dua naga keluar lautan, Tan Goan Pa menggablok kedua pelipis musuh dengan kedua belah tangannya. Namun Set Tianto tidak gampang kecundang, tiba-tiba ia mendak dan menyikut ke belakang, menyusul mendadak ia membalik, disambung satu pukulan keras, kepalan tangan kanannya mendadak memukul dari bawah siku yang menyikut tadi. Melihat ada kesempatan baik, Tan Goan Pa sedikit mundur, segera ia papaki dengan tangan kiri menyanggah ke atas, berbareng tangan kanan memegang tangan musuh terus ditekuk ke bawah, gerakan ini adalah kepandayan yang menjadi kebanggaan Tan Goan Pa, satu tipu serangan yang mematikan hunkin chokut jiu, gerak tipu kero memisahkan otot dan membuat keselot tulang musuh, sekali tekuk dan tangan lain menyanggah tangan lawan ke atas akan bisa membuat otot putus dan tulang patah, betapapun tinggi ilmu silatnya, bila terkena tak mungkin dapat melawan. Tak terduga, kali ini Tan Goan Pa ternyata tidak berhasil setian toh yang tangannya ditarik dan ditekuk, seperti tak berasa saja, malah tangannya ditekan ke bawah, sesudah itu mendadak tangan kirinya menghantam ke atas. Lekas Goan Pa kendurkan cekalannya tadi, ia sendiri tak ingin kena di jotos, tetapi karena sedikit lambat, terpaksa ia angkat pundak dan terima dipukul mentah-mentah oleh hantaman Tailik Sinmo, keruan ia terpental terhuyung-huyung. Dalam pada itu, cambuk Langgoat Siansu beruntun dua kali berhasil menyebet punggung setian toh. Dengan menggerung gusar, setian toh membalik tangannya merauk ke belakang dan cambuk lawan kena dirob terus ditarik, Langgoat Siansu tak senggup menahan dan ikut tertarik maju, untuk menghindarkan malapetaka, lekas Langgoat melepaskan tangan, karena itu pula setian toh yang terlalu bernapsu menarik sekuat tenaga tak keburu menahan diri sehingga jatuh tir jengkang. Tan Goan Pa tak menyianyikan kesempatan itu, ia menubruk ke atas tubuh orang, dengan berguling-guling setian toh mendadak merangkul kencang tubuh Goan Pa. Meskipun gigirnya dua kali kena dihantam, namun Tan Goan Pa akhirnya kena ditindihnya di sebelah bawah. Sesudah dapat merebut kembali cambuknya, Langgoat Siansu menjadi terkejut waktu melihat mereka berdua berguling-guling saling betot di tanah. Dengan cambuknya Langgoat menunggu kesempatan, tapi ia tak berani sembarang turun tangan, takut mengenai kawan sendiri. Tak lama kemudian, Tan Goan Pa kewalahan, kedua tangannya kena ditekan lawan, dengan sikunya setian toh menahan dada Goan Pa dan menekan sekuatnya. Kesempatan itu segera digunakan dengan baik oleh Langgoat Siansu, cambuknya segera menyabet ke belakang kepala setian toh. Saking sakitnya kena pecutan itu, terpaksa setian toh melompat bangun sambil mengangkat badan Tan Goan Pa, terus dilemparkan, sesudah itu ia menghadapi Langgoat Siansu dengan sengit. Di sebelah sana Liu Sian Mi jadi kaget, lekas ia tinggalkan Pepi Sin Mo dan melompat ke sana, ia sambutan Goan Pa yang dilemparkan itu, lalu dilepas kembali. Waktu ia mengamati, kepala dan muka Tan Goan Pa babak belur. Bagaimana tanyanya? Tak apa, hanya luka luar saja sahut Goan Pa dengan mengertak gigi. Setelah itu, dengan menggerakkan kedua tangan, segera ia menerjang maju lagi. Sementara itu Yan Hang Tot Yang dan Longgoat Siansu berulang-ulang mundur karena tercecar oleh kedua manusia iblis itu. Selamanya Goan Pa belum pernah dipedaya orang begitu rupa, keruan api amarahnya memuncak, ketika ia maju bergebrak lagi, ia menjadi makin beringas dan tangkas. Selang tidak lama, kembali Goan Pa menggunakan Hun Kim Chokut, mendesak maju dengan menghadapi bahaya, ia berhasil memegang pundak Tai Lixin Mo dan tersedik puntir. Tak terduga kembali Set Tianto seperti tak berasa saja, ia angkat tangannya dan Tan Goan Pa terpaksa harus mencium tanah. Hi, kau si cebol ini berulang-ulang menggelitik aku, mau apa kau teriak Tai Lixin Mo mengejek. Sesudah Goan Pa berbangkit kembali, ia terbungkam tak bisa berkutiklah telah menggunakan ilmu kebanggaannya, tetapi orang Hai ia menganggapnya menggelitik saja, keruan ia mati kutu. Kiranya Set Tianto berkulit dan bertulang keras laksana kulit tembaga dan tulang baja, bukan saja kebal terhadap senjata tajam, bahkan ilmu Hun Kim Chokut yang paling lihai juga tak mempan melukainya. Tadi berulang-ulang ia kena dicambuk dan terjotos, kecuali pecutan Long Goat Sian Su paling akhir yang mengenai belakang kepalanya itu yang ia rasakan rada kesakitan, selain itu, hakikatnya ia tidak anggap sesuatu yang luar biasa. Sungguh pun Long Goat mempunyai lewekang yang tinggi, tapi ia pun tak berdaya menghadapi lawan yang tangguh itulah berjuluk Siau Milik, si Buddha tertawa, namun sekarang ia tak bisa tertawa, terpaksa hanya melayani musuh dengan sekuat tenaga, sembari bertempur sambil mundur. Sementara itu, setelah Goan Pa bertarung sengit dan kena dipukul sekali, ia merasakan seluruh rangka tulangnya kesakitan. Jite, Syait, geser ke sini, kita hadapi mereka dengan berjekjar terdengar Hian Hang berseru. Pada kesempatan lain Long Goat Siansu telah menghirup pula seteguk araknya, sesudah itu ia semingurkan untuk menyerang kedua metu musuh. Terpaksa Set Tianto harus menutupi kedua metunya, karena itu rangsekannya menjadi kendur, kesempatan baik itu dipergunakan Long Goat dan Goan Pa untuk mundur dengan cepat dan menggabungkan diri dengan Hian Hang Tojin. Dengan berendeng mereka menghadapi musuh, sudah tentu kekuatan bertahan mereka banyak tertambah. Sementara itu Pepi Sinmo mundur dengan cepat, Tan Goan Pa coba memburu maju dengan sebelah tangannya membelah, namun segera ia rasakan angin mendesir tiba, kuku-kuku Set Tianto yang panjang sudah menancap di pundaknya. Dengan cepat pedang Hian Hang Tojin membabat untuk menolong kawannya agar tidak terserang lebih jauh, namun Set Tianto cukup gesit, ia melompat menghindarkan babatan orang. Sementara itu Hian Hang telah merogoh sepotong kue kering dari sakunya dan dengan cepat dilemparkan pada Goan Pa sambil berteriak, kuku musuh beracun, lekas telan kue kering itu. Goan Pa terkaget, ia menurut, kue kering itu ia kunyah dan diptelan, pundaknya terasa sakit dan panas. Pada saat itu juga Tai Lixin Mo Set Tianto merangsak maju, tetapi Liu Sian Gai mendahului menu beruk, dengan ginkang yang luar biasa, ia tekuk ke sepuluh jarinya yang bercincin baja, ternes dikeperukan ke kepala Set Tianto dan mengenainya dengan tepat. Keruan Set Tianto merasa seakan kepala hendak pecah. Saking gusarnya, ia angkat kedua tangan terus menyangkelit sekuatnya hingga Liu Sian Gai terpental sejauh beberapa tombak. Di pihak lain, ilmu pedang lon pihang Hian Hang Tojin yang cepat dan liai telah menusuk pula sampai di lengan Set Tianto, tetapi dengan sedikit mengerutkan daging, pedang itu meleset lewat. Tiba-tiba Hian Hang tergerak hatinya, ia tahu lawan memiliki gua kang yang sudah sangat sempurna, maka diam-diam ia kumpulkan tenaga dalam, berbareng pedangnya ia putar balik, keruan Set Tianto memekik kesakitan, ternyata lengannya lecet dan mengucurkan darah, ia pun melompat pergi. Dalam pada itu, Set Tianto mencakar kepala Hian Hang. Lekas Hian Hang mengegos, tidak urung pundaknya kena dicengkeram, cepat ia melompat pergi dan menggeragoti kue kering pemunah racun yang ia bawa. Di sebelah sana Set Tianto yang kena dilukai, walaupun sebelah lengannya tidak leluasa bergerak, namun ia masih tetap minubruk dan menggempur secara hebat dan lihai sekali. Sesudah si Hiap dan siang Mo saling gebrak secara sengit, lama-kelamaan Hian Hang Tojin dan Tan Goan Pa mulai merasa mual, rasanya hendak muntah. Kiranya kuku Set Tianto yang beracun itu mengandung racun yang paling jahat dari bisa lari yang disebut Kim Soa Choa atau ular benang emas, sekalipun kue kering yang Hian Hang bekal itu adalah obat terbagus pemunah racun, namun hanya bisa menahan menjalarnya racun, racun yang bekerja hebat dalam perut dengan sendirinya sukar ditahan. Siang Mo yang lihai itu, yang seorang pandai dalam ginkang, hantaman dan tubrukannya dari atas sangat membahayakan. Sedang yang lain memiliki kulit tembaga dan tulang baja yang kebal dan bertenaga luar biasa, sungguhpun si Hiap juga mempunyai kepandayan tunggal, akhirnya mereka kewalahan juga. Sekuat tenaga Hian Hang bertahan sebentar, akhirnya ia muntahkan air kuning, cepat Set Tian Ji berkelit. Tiba-tiba Hian Hang sadar. Ji Teh, Sam Teh, lekas keluar dari kalangan serunya. Ji Teh serang meti mereka dengan arak dan Sam Teh mengeperuk kepala mereka dengan cincin bajamu. Begitulah ketika Set Tian Ji mengangkat kuku hendak mencakar, Liu Sian Gai dan Longgoat Sian Su berdua keburu melompat pergi dahulu. Habis itu tanpa ayah Longgoat segera membuka mulut dan menyemprot, dua arus arak segera mengincar kedua mata pepi Sin Mo. Dengan sekali memutar badan, cepat sekali Set Tian Ji meluputkan diri dari serangan arak tadi. Dalam pada itu, mulut Longgoat Sian Su telah mangap lagi, kini kedua arus perak itu menuju ke muka Set Tian Toh, mengincar kedua matanya. Tai Lik Sin Mo yang ginkangnya tidak setinggi saudara tuanya itu, terpaksa harus melindungi kedua matu dengan sebelah tangannya dan dengan tangan lain ia melayani musuh, arus arak kena pada tangannya yang lebar besar dan munkrat berterbangan, meskipun mengenai badannya, karena kebal, dengan sendirinya ia tak takut. Namun justru pada saat itu juga, pedang Hian Hang To Jin berulang tiga kali menusuk pula. Set Tian Toh terpaksa harus melompat sini dan menghindar ke sana dengan kalang kabut. Blok, terdengar suara keras, kepalanya kena dikepeluk sekali oleh cincin baja liusian gai. Pada umumnya orang yang berlatih guakang atau kekuatan luar, selalu ada titik lemah dan menjadi ciriang. Dapat mengakibatkan luka atau binasa baginya, kecuali itu, seperti di atas kepala, tempat ubun-ubun, pelipis, selangkangan dan beberapa tempat Iain pun merupakan tempat kelemahan, walaupun tidak sampai membahayakan jiwanya apabila terpukul, tetapi kalau pemukulnya memiliki tenaga besar, sudah tentu sakitnya tak tertahan juga. Keruan Set Tian Toh yang kena dikepeluk kesakitan, sampai matanya berkunang dan berteriak. Di lain pihak, serangan Hian Hang tidak menjadi kendur, sinar pedang berkelebat, ia menusuk ke tempat berbahaya musuh. Secepat kilat Set Tian Ji menubruk dari atas, sepuluh kuku jarinya laksana kait segera mencengkeram untuk menolong saudaranya. Tetapi Hian Hang Tojin tak gampang dipecundangi, ia berputar cepat terus mundur ke belakang. Ketika Set Tian Toh merangsak bersama Set Tian Ji, Longgoat Sian Su segera menyemprotkan arak secara beruntun mengarah mat musuh. Di antara si hiap atau empat pendekar, luwakang Longgoat hanya sedikit di bawah Hian Hang, kepandainya menyembur arak untuk melukai orang sudah dilatih sedemikian rupa hingga tak dapat diduga orang. Ia bisa menyemprotkan arak laksana rantai perak dan sekaligus dalam beberapa kali, ia mahir pula membuat arak menjadi peluru laksana hujan es untuk mengarah kedua mati musuh dan sukar dihindari. Sungguh pun Siang Mo terhitung tokoh silat kali berbesar, tetapi harus melayani senjata rahasia seaneh itu, di samping masih harus menghadapi tiga pendekar lain yang mengeroyok berbareng, mau tak mau mereka merasa kerepotan juga. Dengan kira begitu, kedudukan masing-masing pihak segera berubah, kalau tadi pihak Siang Mo berada di atas. Angin, sebaliknya kini si Hiap berada di pihak penyerang, mereka mengeluarkan kepandainya yang hebat untuk mendesak Siang Mo, hingga mereka terpaksa melompat ke sini dan menghindar ke sana. Dalam pertarungan sengit itu, beruntun Set Tian Ji berhasil menghindarkan peluru arak dan mengegoskan cincin baja, lalu ia mengulur kuku hendak mencengkeram Tan Goan Pa. Tetapi Hian Hang pun memperlihatkan ketangkasannya, pedang dimainkan sedemikian hebat, tiap serangan selalu merupakan ancaman berbahaya bagi Pepi Siang Mo. Terpaksa Set Tian Ji harus mengeluarkan ilmu silat Niao Eng Jiao yang tinggi, mendadak ia meloncat ke atas, dengan gerakan hendak mencakar ia membuat cari Liu Siang Ge sehingga terpaksa mundur, sesudah itu dengan rejumpalitan ia turun kembali ke bawah. Selagi ia hendak menyapa Set Tian Toh agar cepat mundur, sekonyong-konyong pang ing yang berada dalam gendongannya, rupanya terlalu keras ikuti pontang pantingkan, kembali menjerit menangis lagi. Suara pekek tangis yang mendadak itu membuat Set Tian Ji jadi tertegun, sementara itu Longgoat Sian Su telah menyemburkan araknya lagi dan dengan cepat menyambar ke mukanya. Lekas Set Tian Ji menghindar, tetapi segera ia dipapaki ujung pedang Hian Hong, sinar perak gemerdep menusuk ketenggorokannya dari samping. Untung Set Tian Ji masih sempat menundukkan kepala dan sedikit mendak, terasa angin tajam menyambar tiba, ia menduga tusukan pedang sekali ini tentu sukar dihindarkan, oleh karena itu ia kumpulkan tenaga dan kerutkan otot daging dengan harapan mengurangi lukanya. Tak terduga, justru pada detik itu, jeritangis pang ing makin menjadi-jadi. Hal ini justru telah menyelamatkan Set Tian Ji. Kiranya pada waktu tusukan pedang Hian Hong sampai, kebetulan Set Tian Ji menunduk dan membungkuk hingga paras muka pang ing yang merah jambu dan mungil menongol keluar. Sebenarnya tusukan Hian Hong ini hendak mengarah tempat yang berbahaya pada leher Set Tian Ji, tapi karena muka pang ing mendongak mendadak hingga merintangi serangannya. Ketika si kecil tiba-tiba menampak sinar pedang yang gemerdeb, kembali ia menjerit ketakutan dengan susah payah Hian Hong akhirnya mendapat kesempatan bagus itu, tapi ternyata terganggu oleh pang ing, seumpama si hiap dan siang moh mempunyai dendam betapa besar pun, serangan Hian Hong juga tak tega diteruskan. Kaum ahli bertanding hanya tergantung dalam sekejap saja, Hian Hong merandek oleh keraguannya tadi dan tak jadi menusuk, maka ia berbalik kena dicakar oleh Set Tian Ji yang telah membaliki tangannya, lima guratan pada pergelangan tangan Hian Hong segera tertampak dan pedang pun terjatuh. Nampak saudara tuanya berhasil, Set Tian Toh pun tak mau ketinggalan, dengan suitan aneh, ia menubruk maju juga. Ia mik mukul secepat kilat ke arah kepala lawan. Tadi ia kena dilukai sekali oleh Hian Hong, maka kemurkaannya sudah memuncak, pukulannya ini mempergunakan seluruh tenaganya, ia berniat menghancur luluhkan Hian Hong Tojin. Mengetahui bahaya yang mengancam rekannya, Tan Goan Pa tak menghiraukan resiko yang ia hadapi, dengan mengadu jiwa ia memukul dengan kedua tangannya dari samping. Keruan tiga tangan segera bertemu, di antara suara plak-plak yang keras, tangan kiri Tan Goan Pa yang beradu paling. Berat segera menggantung ke bawah, saking serunya benturan tadi, tulang pergelangan tangannya tergetar patah. Sebaliknya tenaga pukulan Set Tian Toh yang amat keras masih terus mengeberak, kontan Hian Hong Tojin terpental setombak lebih jauhnya. Set Tian Toh masih belum puas, ia tinggalkan Tan Goan Pa, segera ia memburu dan menubruk secara kalap, ia hendak menghabisi jiwa Hian Hong. Untung luekang Hian Hong Tojin sudah sangat dalam, ditambah Tan Goan Pa yang telah menangkiskan dahulu, maka tenaga serangan Set Tian Toh sudah banyak berkurang, maka pukulan yang mengenainya tadi tidak sampai melukai, namun begitu ia sudah tak bisa berdiri tetap hingga terpental. Melihat gelagat jelek, Liu Sian Gai dan Long Goat Sian Sulekas memburu maju, mereka mengerubut Pepi Sin Mo, karena tahu kepandayan Set Tian Ji di atas Set Tian Toh, sesudah Hian Hong terpukul, untuk melawan Set Tian Toh mungkin masih sanggup, tapi untuk menahan Set Tian Ji terang tak kuat, oleh karena itu mereka membiarkan Set Tian Toh memburu Hian Hong, sedang mereka menghalangi Set Tian Ji. Setelah Hian Hong terkena racun cakaran, urat na di tangan kanannya terasa panas sakit bercampur kaku gatel, ia menduga lukanya tentu tidak enteng. Sementara itu Set Tian Toh secara kalap dari belakang menubruk pula, keruan api amarahnya pun memuncak. Baiklah aku adu jiwa padamu teriaknya dengan murka. Ia kumpulkan tenaga dan tongkatnya di ayun, sekali membalik segera ia menghwantam. Karena terlalu mengandalkan tubuhnya yang kebal, Set Tian Toh merangsek. Maju tanpa berkelit atau menghindari serangan lawan, beruntun ia pun memukul, tetapi segera terdengar suara gebrukan yang keras, iganya kena disodok sekali oleh tongkat lawan. Sebenarnya tempat iga itu bukan titik lemah latihan kekebalannya, lagi pula bukan tempat bahaya, senjata biasa saja tak bisa melukainya, tapi kini kena disodok, mau tak mau ia merasa sakit yang meresap tulang, betapa tinggi gua Kang Tai Lixin Mo juga tak sanggup menahan, ia memuntahkan darah segar, dua tulang iganya ternyata patah. Dalam pada itu, Hian Hang masih mengamuk dengan hebat, tongkatnya menyapu dan mengempelang laksana angin badai dan hujan keras tiada hentinya. Kini Seth Tian Toh sudah tak berani sembarang menerima pukulan lawan dengan tubuhnya, berulang Ia Mi lompat berkelit, berbareng dengan kekuatan Tai Kim Kong Jiu, ia berusaha mengguncang pergi tongkat lawan. Dalam pertarungan sengit itu, tenaga serangan tongkat dirasakan Seth Tian Toh luar biasa, sebaliknya Hian Hang pun merasa kekuatan pukulan musuh seperti getaran halilintar, masing-masing pihak tiada yang berani memandang enteng lawan lagi. Waktu pertarungan sengit memuncak, tongkat Hian Hang Mi nyerampang sekuatnya beberapa kali, dengan melompat Seth Tian Toh dapat menghindar, tetapi tongkat Hian Hang mengenai sepotong batu gunung di pinggir, di antara remukan batu yang beterbangan, tiba-tiba menggelundung keluar seorang dari balik batu itu. Hian Hang Toh Tiang, lekas tolong aku terdengar orang itu berseru. Orang itu bukan lain ialah Teng Hiaulan. Ia kena ditutup Seth Tian Ji yang membuat tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Dan ditaruh di tengah apitan dua batu besar, dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan pertempuran yang mahadasyat itu hingga mulut terngak NGA, suara bentakan saling kejar akhirnya mendekat dan mendadak batu terpukul nancur, tubuhnya tergetar keras, tiba-tiba jalan darahnya jadi lancar, kiranya Hia Tu yang ditutup tadi kebetulan tergetar lepas. Kau siapa tanya Hian Hang? Aku adalah si bocah yang dulu dipungut Ciu Jing seru Hiaulan sambil melompat keluar dari timbunan remukan batu. Hian Hang terkejut, tapi beberapa hantaman tongkatnya segera membuat Seth Tian Toh haras mundur, sesudah itu ia memburu kedekat Teng Hiaulan. Oh, kiranya kau berada di sini serunya lagi. Toh Tiang, pakailah pedangku ini teriak Teng Hiaulan sambil mengangsurkan Iye Uliong Kiam padanya. Pada waktu sebelum memenuhi janji pertemuan 10 tahun yang lalu dengan Pangkong Tiao, Ciu Jing pernah menemui Hian Hang di Kuantang. Rupanya selama 30-an tahun Ciu Jing menjadi buronan dan kerap kali haras menghadapi bahaya, ia kaha khawatir suatu ketika dirinya mungkin tiada harapan lagi, maka lebih dulu ia minta bantuan Hian Hang agar kelak suka mengawasi murid kesayangan satu-satunya itu di Kang Ngau. Waktu itu Hian Hang pernah bertanya, rupa orang muda gampang berubah, bagaimana aku bisa mengenalnya hanya menurut apa yang kau sebutkan. Atas pertanyaan itu Ciu Jing berpikir sejenak, lalu ia menjawab, soal ini gampang, kelak bila kau temukan pemuda menggunakan Iye Uliong Kiam, maka itulah dia. Hian Hang Tojin adalah sahabat sehidup semati Ciu Jing, oleh karena itu, tanpa ragu ia lantas berjanji. Belakangan, pada waktu Ciu Jing bertarung sengit melawan kaum Hiat Ticu di kota raja, karena sukar melawan musuh yang banyak, ia diuber dari ibu kota sampai holam. Ketika Ciu Jing dikejar, Kuan Tang Si Hiap pun sudah menerima kabar itu, pertama karena hendak menolong sahabat lama, kedua waktu itu pun mereka hendak hadir dalam pertemuan orang-orang gagah lima provinsi utara, maka Hian Hang mengumpulkan saudara-saudaranya ikut menyusul ke selatan. Tak taunya baru sampai di Bing Chin mereka sudah bertemu dengan orang-orang gagah yang lolos dari Tai Hingsan, karena keganasan Xiang Mo, tidak sedikit kawan-kawan baik mereka yang terbunuh secara mengerikan. Karena keadaan genting, maka mereka naik gunung berbareng untuk menempur Xiang Mo. Dan sama sekali tidak mereka duga bahwa dalam pertarungan sengit ini mendadak Teng Hiaolan bisa muncul. Setelah Hian Hang To Jin menerima pedang yang diangsurkan itu, ia menyentilnya beberapa kali, lalu bersuit panjang hingga suara menggema. Baiklah, kau ikut aku menerjang pergi sahutnya dengan senang. Sebaliknya Peti Sin Mo menjadi ribut melihat Teng Hiaolan hendak diajak pergi Hian Hang, ia menghantam serabutan untuk memaksa mundur Langgoat Sian Su dan Liu Sian Gai, habis itu dengan suara tajam ia berseru. Hian Hang keparat, berani kau rebut muridku. Menyusul, dengan sekali enjot tubuh, ia unjuk ke pandayan istimewan Yao yang menubruk dari atas, tiga kali turun naik, mendadak ia meloncat lebih tiga tombak tingginya, ia ulur. Kesepuluh kuku tangannya yang panjang tajam lagi beracun terus mencengkeram dari atas. Lekas Hian Hang angkat Ye Uliong Kiam ke atas. Set Tian Ji yang tubuhnya terapung di udara, terus berputar dan tetap mencengkeram ke bawah. Serangan Elang Kucing biasanya tidak pernah mileset, ia mengira dapat menghindarkan pedang musuh, tak taunya Ye Uliong Kiam adalah pedang pusaka, ujung pedang bersinar mengkilap mengikuti ayunan Hian Hang, tiba-tiba seperti bisa mulur lebih panjang, kontan lima kuku jari Set Tian Ji sebelah kanan yang panjang itu terpapas hampir separoh. Tidak kepala ngusar Set Tian Ji, dengan menggerung ia balik ke bawah, sekali mencengkeram, tangan kanannya hendak mencakar lengan Hian Hang, berbareng tangan kiri menjulur mencengkeram pundak Teng Hiaulan. Cepat Hian Hang membalikan pedang, memotong dari bawah ke atas, Lekas Set Tian Ji menarik tangannya, tetapi kuku tangan kiri tetap menuju pundak Teng Hiaulan. Untuk menolongnya, Hian Hang gunakan tipu Kim Tiao Tia Sik, Garuda pentang sayap, secepat kilat mencegah tangan Papi Sin Mo, ia memotong ke tengah. Rupanya Set Tian Ji jari juga menghadapi Pou Kiam, tubuhnya berputar dengan cepat, pedang Hian Hang menyelusup lewat di bawah ketiaknya, sedang cekaran tangan kiri Set Tian Ji dengan senin dirinya diurungkan. Wajah Teng Hiaulan menjadi pucat dan menjerit kaget. Sementara itu Hian Hang tidak pernah mengendurkan pedangnya, dengan gerakan Giyok Li Tso, si putri melempar tali, terus Kim Kha Ejio Bi, ayam emas berebut beras, beruntun beberapa serangan ia memotong ke pinggang dan membabat pundak musuh. Sudah tentu Set Tian Ji tidak gampang dipedayai, kepandainya meniru kere elang kucing berkelit dan menubruk tidak dapat dipandang enteng. Keuletan Set Tian Ji masih di atas Hian Hang, ditambah dia sudah terluka pula, sebenarnya Hian Hang tidak sanggup menandingi, tapi karena ia memakai pohiam, tentu lebih menguntungkannya. Sebaliknya pada waktu Set Tian Ji hendak menyerang, ia harus memperhitungkan tekanan pedang lawan dan tak berani sembarang mendekat. Pada saat itu juga, Ban Li Tui Hang liusian geir naju mengerubut, sepuluh cincin bajanya menggempur dengan hebat. Bersama Hian Hang, mereka mengeroyok dari muka belakang, dengan kere begitu serangan Set Tian Ji yang sangat liai dapat dibendung. Pada kesempatan lain, Hian Hang merogoh keluar dua potong kue kering pemuna racun, yang sepotong ia lemparkan pada Teng Hiao Lan dan yang lain segera digeragoti dengan bernapsu. Pada saat itu juga, Liu Sian Gai yang harus menghadapi serangan Papi Sin Mo sudah terdesak hingga terpaksa berulang-ulang mundur. Di samping sana, Tai Lik Sin Mo Set Tian Toh juga sedang memaksa Langgoat Sian Su dan Tan Go An Pa berulang kali lari ke kanan dan melompat ke kiri untuk menghindari serangannya. Karena melihat gelagat tidak menguntungkan, Hian Hang merasakan luka di tangan kanan makin sakit pegal, akhirnya ia menjadi nekat. Teng Hiao Lan paling rendah kepandainya, sesudah kena cakaran tadi, meskipun menelan kue pemuna racun, namun masih merasa tak tahan, kepala dirasakan pening dan pandangan mata menjadi gelap, ia sempoyongan hendak roboh. Dalam pada itu Longgoat pun kena dicakar sekali. Hian Hang Tojin Jembatin, empat serangkai di antaranya tiga sudah terluka, kalau pertempuran diteruskan tak usah disangsikan lagi pasti akan kalah. Ketika berpikir, kembali Set Tian Ji menubruk dan menghantem dari atas dengan gaya serangan elang kucing, sekali cengkeram ia berniat menjamreteng Hiao Lan. Namun Hian Hang keburu mementak keras, Ye Uliong Kiam membabat ke atas, pada waktu Set Tian Ji haras berputar balik untuk berkelit, tongkat di tangan kiri Hian Hang mendadak ditimpukan, gerak serangan ini adalah tipu serangan terakhir pada waktu terancam bahaya yang disebut Pek Hang Keanjit, pelangi menembus sinar matahari. Pada saat tubuh Set Tian Ji masih terapung, terpaksa ia haras terima sambitan tongkat itu dengan telapak tangannya, segera terdengar suara plak, tepet tengah telapak tangannya terjojoh hingga rasa sakitnya meresap tulang. Lekas Pepi Sin Mo berjumpalitan dan kemudian menancapkan kaki kembali ke tanah, tetapi Pang Ing yang berada di gendongannya kembali menangis, suara tangisannya malah sudah serak. Sementara itu Hian Hang Lekas membangunkan tenghyaolan dan diserahkan kepada Liu Sian Gai sambil berpesan, Samte, kau bawa dia lari, menuju ke barat daya dan naik ke Binsan. Liu Sian Gai merasa heran atas pesan suhengnya itu, mengapa harus naik ke Binsan? Pada saat yang menentukan mati hidup Miroka itu, tak mungkin ada kesempatan bertanya lagi. Segera ia angkat hiaolan ke atas punggung. Pisahkan diri secara berkelompok, tak usah tunggu aku terdengar Hian Hang berseru pula. Liu Sian Gai biasanya sangat menghormati suhengnya, maka tanpa buka suara lagi segera ia keluarkan kepandaian aslinya Ban Li Tui Hong, pemburu angin berpuluh ribu li, yang menggambarkan kecepatannya berlari jarak jauh, segera ia kabur turun gunung dengan membawa tenghyaolan. Sementara itu dengan pedang terhunus Sian Hang menghadang musuh di sebelah belakang untuk melindungi Longgoat Sian Su dan Tan Goan Pa, mereka kabur juga melalui jurusan lain. Ketika Set Tian Ji selesai membubui obat dan membungkus lukanya, sementara itu si Hiap sudah kabur melalui dua jalan. Kau pergi kejar si hidung kerbau itu, hidung kerbau mengolok Hian Hang, dan aku yang memburu si pemuda kata Pepi Sin Mo pada saudaranya sesudah berpikir sejenak. Sungguh pun Set Tian Ji gemas terhadap Hian Hang, tapi ia berpendapat kelompok Hian Hang bertiga ini sudah terluka semua, cepat atau lambat akhirnya akan lumpuh juga oleh serangan racun kukunya, walaupun kepandaian Set Tian Toh lebih rendah, namun hanya sedikit terluka luar saja, dengan satu lawan tiga masih sanggup. Sebaliknya Liu Sian G memiliki ginkang yang sempurna, kalau Set Tian Toh yang mengejar pasti takkan bisa kecandak. Apalagi Teng Hiaolan yang dibawa kabur Liu Sian G adalah pemuda berbakat yang jarang ditemukan dalam dunia persilatan, keinginan mendapatkan murid yang baik dari Set Tian Ji rupanya mendorong dia untuk mengejar lebih jauh. Dengan langkah lebar secepat terbang, tak ayal lagi Pepi Sin Mo Set Tian Ji segera mengejar Liu Sian Gai. Ginkang kedua orang tidak terlalu jauh berselisih, tetapi Liu Sian Gai menggendong seorang dewasa, sedang Set Tian Ji hanya menggendong anak bayi, dengan bandingan itu, terang Liu Sian Gai menderita rugi. Walaupun begitu, Liu Sian Gai memperoleh kesempatan lari dahulu, oleh karena itu meski Set Tian Ji mengejar setengah harian toh masih tetap tidak nampak bayangan Liu Sian Gai. Bin San ada di sebelah barat Provinsi Holam, termasuk anak cabang Gunung Chin Niasan, jaraknya dari Tai Hingsan kira-kira 4-500 li. Pada waktu lohor hari kedua, Liu Sian Gai sudah sampai di kota Sin An, apabila maju lagi adalah Hem Kok Hai dan Bin San sudah dalam pandangan mata. Dalam pada itu, Teng Hiaolan yang terluka, racunnya bekerja hebat, sampai di Sin An ia sudah tak mampu bicara lagi. Liu Sian Gai membawanya mengasuh pada sebuah rumah pondok untuk menyedot darah dan memunahkan racunnya, setelah itu perlahan-lahan baru Teng Hiaolan sadar kembali. Sebenarnya Liu Sian Gai berniat menyembunyikan diri dahulu di rumah pondokan ini, sesudah Set Tian Ji mengejar lewat baru ia akan melanjutkan perjalanannya. Tidak terduga pada sore harinya, tiba-tiba ia dengar di luar kamar ada suara tangisan anak kecil, waktu ia singkap kerai dan melongo keluar, ia menjadi terkejut, kiranya yang diluari alah Pepi Sin Mo yang sedang menyuapi Pang Ing makan bubur, ternyata iblis itu pun menginap di rumah pondokan yang sama. Begitu Liu Sian Gai menongol, segera ia kepergok Set Tian Ji. Dengan cepat Tian Ji menggendong kembali Pang Ing, dengan langkah lebar ia menghampiri Liu Sian Gai. Sementara itu di dalam kamar, Liu Sian Gai cepat mengangkat Teng Hiaolan pula, sekali pukul ia bikin remuk ruji jendela, segera ia menerobos keluar dan melarikan diri lagi. Ketika Set Tian Ji berhasil mendobrak pintu, ia pun menyusul melompat keluar jendela terus memburu. Sedang pengurus hotel berteriak-teriak maling di belakang mereka, sementara itu mereka sudah jauh sampai di jalan besar. Sin An hanya kota kecil, tapi karena hari belum gelap, dengan sendirinya masih ramai dengan orang yang berlalu lalang. Dengan saling kejarnya mereka berdua sepanjang jalan raya, keruan keadaan seketika menjadi kalang kabut. Justru karena itu makin menjadikan tak sabarnya Set Tian Ji, ia tumbuk dan tabrak orang-orang di jalan yang ia pandang merintanginya, sebab itu pula ia agak terhalang, sedang Liu Sian Gai sementara itu sudah sampai di luar kota. Bukan main gemasnya Set Tian Ji, ia keluarkan seluruh kemahiran ginkangnya untuk memburu bayangan Liu Sian Gai yang lapat-lapat masih tampak. Hayo, sekalipun kau lari ke pucuk langit juga locu, Bapak, akan menjolokmu turun cacinya dari belakang saking gemasnya. Namun Liu Sian Gai tak menghiraukan pengejarnya, ia bungkam seribu bahasa, terus berlari sekencang-kencangnya. Tak lama kemudian, kembali ia meninggalkan pepi Sin Mo hingga jauh. Sesudah matahari terbenam dan bulan mulai muncul dari balik pegunungan, dari jauh Liu Sian Gai sudah mendengar suara ombak bergemuruh mendampar, ia mengerti sudah sampai di tepi Hong Ho, Huang Ho. Pegunungan Ya O San dan Bin San membentang luas berdekatan dengan Hong Ho, sejak dulu kala diakui sebagai tempat berbahaya. Waktu Liu Sian Gai mendengar memandang ke atas, ternyata Bin San sudah tegak berdiri di depannya, dua puncak gunung Bin San dan Ya O San berjajar dengan tebing yang curam, di sebelah selatan gunung adalah Hong Ho. Diam-diam Liu Sian Gai merasa senang, pegunungan itu begitu curam dan berbahaya, Ginkang Setian Ji belum bisa memandai dia, bila lawan dapat memanjat sampai di atas gunung, dirinya tentu sudah melintas ke sebelah gunung sana. Segera Liu Sian Gai mendaki gunung itu, ia naik ke induk puncak sebelah timur, makin jauh makin hebat, hutan belukark tumbuh dengan lebatnya dan durit tumbuhan berserakan memenuhi jalanan, bercampur pepohonan beraneka warna yang tak teratur berbaris di kedua pinggir jalan. Dengan hati-hati Liu Sian Gai maju terus ke atas, tak lama kemudian di depan terlihat hereng gunung yang curam gelap, tebing menonjol di sana-sini. Dengan menggendong seorang dewasa, secara susah payah di bawah cahaya bulan, Liu Sian Gai memilih tempat yang dapat dibuat menancapkan kaki, ia naik dan panjat dengan berbagai akal, ketika mencapai ketinggian 7-8 tombak, ia lihat batu-batu cadas aneh dan bermacam-macam, dipandang di malam hari terasa seram. Liu Sian Gai mengumpulkan semangat, ia bedakan dahulu arah yang hendak dituju, lalu menerobos maju melalui lekukan yang banyak berserak batu itu. Tak lama, tiba-tiba pandangan matanya terbeliak, temiata di depan terbuka luas, berupa sebuah lembah kecil yang mengitari puncak gunung, di samping puncak itu menggelantung sebuah air terjun yang airnya berhamburan laksana taburan mutiara, pemandangan di situ indah menarik. Namun Liu Sian Gai tidak menghiraukan, tak sempat menikmatinya. Selagi ia hendak menyusuri lembah itu untuk memanjat ke lereng sebelah sana, mendadak dari pinggir gerujukan air itu muncul seseorang. Liu Sian Gai tercengang melihatnya. Orang itu ternyata seorang gadis, raut muka berpotongan daun sirih, metu besar, alis panjang lentik, tertampak jelas sekali kecantikannya. Sungguh di luar dugaan Liu Sian Gai bahwa di pegunung ansunyi itu bisa tersembunyi seorang gadis secantik itu. Cuontamu ada urusan apakah malam-malam begini naik ke gunung sini terdengar gadis itu menegur. Lebih dulu Liu Sian Gai menenangkan pikiran, sesudah itu baru menjawab, Nona, harap kau jangan urus aku. Mendapat jawaban yang kurang memuaskan, si gadis tertawa geli. Justru aku suka mengurus orang lain katanya bandel. Belum habis perkataannya, mendadak ia anjot tubuhnya dan melompat ke atas, di antara kesiurangin pegunungan malam yang sepoi-sepoi dan lambayan ujung bajunya, laksana Dewi Kahyangan yang turun tiba-tiba, tahu-tahu ia sudah mendahului menghadang di depan Liu Sian Gai. Melihat gerakan ginkangnya yang luar biasa itu, Liu Sian Gai terjuluk Banli Tui Hong, tak urung dam dia merasa kagum. Aku mengerti kepandayan Nona yang tidak biasa, tetapi harap jangan mempersulit aku yang sedang buron ini, kata Sian Gai sambil merangkap tangan memberi hormat, setelah ia melihat kepandayan orang yang tinggi itu. Eh, orang buron? Mengapa kau buron? Coba ceritakan yang jelas sahut gadis itu dengan heran, matanya mengerling tajam. Keruan Liu Sian Gai jadi kebuakan karena dirintangi. Sudahlah Nona, musuh yang mengejar sudah hampir tiba, berlakulah murah hati, biarlah aku lewat katanya pula dengan tak sabar. Tidak boleh sahut si gadis tanpa menghiraukan orang lain sedang khawatir atau tidak. Dalam pada itu, dari jauh sudah berkumandang suara suitan aneh. Tak tertahan pula dongkol Liu Sian Gai atas recokan si gadis, kedua kakinya menutul, ia segera melayang miring maju. Tak terduga, baru saja ia dapat menancapkan kaki kembali, tahu-tahu si gadis dengan tersenyum simpul sudah menghadang di depannya. Liu Sian Gai dijuluki Banli Tui Hang yang menggambarkan kesebatan dan kecepatannya dalam ilmu entengi tubuh, ilmunya itu memang sudah tiada lawan di dalam bulin, tak terduga akan terjungkal dengan seorang gadis muda belia. Ia merasa penasaran, tubuhnya melayang naik pula, ia melayang ke sebelah timur. Tak tahunya baru sebelah. Kakinya menempel tanah, si gadis kembali sudah berdiri di depannya lagi. Kau menggendong orang, tentu tak leluasa berlompatan, baiknya kau taruh dulu anak besar itu ujar si nona dengan tersenyum manis, entah mengejek, atau bersungguh-sungguh. Bukan main mengkaliu Sian Gai, selama hidup ilmu yang paling ia banggakan adalah Ginkang, oleh karena itu ia tak mau menyerah mentah-mentah, keinginannya untuk menang segera timbul, betul juga, ia lantas menaruh teng hiaulan yang digendong itu, lalu ia pentang kedua tangan, terus mengejut tubuh laksana burung menjulang ke langit, ia bermaksud melayang ke atas puncak yang terjal. Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar angin mendesir di samping telinganya, segumpal bayangan putih telah melayang lewat. Setiba di atas puncak, ternyata masih tetap didahului si gadis tadi yang masih menghadang di depannya. Bahkan gadis itu melepaskan pula tangannya, sesosok tubuh telah ia letakkan ke bawah. Bagaimana tanyanya kemudian dengan tertawa? Rupanya ia mewakilkan Liu Sian Gai menggendong hiau. Lan, setelah itu baru ia keluarkan ginkangnya menyusul ke atas, dengan kira begini ternyata Liu Sian Gai tetap kalah cepat. Tanpa terasa Liu Sian Gai menjadi kesal dan putus asa. Sudahlah, sudahlah. Selamanya aku anggap ginkangku sudah tiada tandingan, tak terduga di bumi ini masih ada orang pandai seperti kau katanya dengan menghkla nafas panjang. Tetapi kau pun sangat hebat sahut gadis itu dengan tertawa. Sementara itu Teng Hiaulan yang terluka berat seluruh tubuh tak bertenaga, hanya masih mempunyai perasaan. Waktu ia dikempit oleh si gadis dan kemudian melayang naik ke atas puncak mirip terbang, ia jadi terkesima dan memandang si gadis dengan meteler buka icbar. Kau sebenam ya manusia atau arfah halus di pegunungan sini tanya Hiaulan tak tahan melihat wajah si gadis yang cantik itu. Gadis itu tertawa gekli, segera ia mengerut kening demi nampak luka orang. Hi, bagaimana kau bisa terluka parah tanyanya? Sementara itu suara suitan aneh tadi sudah makin dekat. Si iblis sudah datang, lekas biarkan aku lari kata Sian Gai. Dengan geklisah. Pada saat itu juga bayangan hitam di lembah gunung sana makin lama makin membesar dalam sekejap saja peti Sian Gai sudah menampakkan diri. Haha, liu Sian Gai, kau bolk lari sampai ke ujung langit, aku pun akan mengejarmu sampai ujung langit seru iblis itu. Nona, lekas minggir biar aku lari pinta Sian Gai pula. Apakah orang itu yang lukaimu? Tanya si gadis sambil. Menarik Teng Hiaolan ke sampingnya. Ia tidak hiraukan permintaan liu Sian Gai. Betul dia sahut Hiaolan sembari menunggu pepi Sinmo. Si gadis menjadi gusar. Baik, aku balaskan menusuknya sekali dengan pedangku katanya. Habis itu, ia serahkan. Teng Hiaolan kepada liu Sian Gai sambil berpesan, jaga dia baik-baik, tak usah kau takut dan lari. Habis berkata, dengan gerakan centeng ia melayang turun dari atas puncak. Waktu metu Set Tian Ji terbeliak, seorang gadis sudah berdiri di depannya. Kau bocah perempuan ini lekas menyingkir, aku takkan melukaimu bentak pepi Sinmo. Biasanya Set Tian Ji membunuh orang tanpa kenal ampun, mana dia mau membiarkan orang menghalanginya. Tapi karena melihat gadis di depannya ini cantik molek, maka agak timbul rasa sayangnya. Kalau tidak, Sian Sian Ia sudah turan tangan melukainya. Bagaimana, kau yakin bisa melukai aku tanya si gadis atas bentakan orang tadi? Akan tetapi Set Tian Ji tidak peduli jawaban itu, ia menjot tubuh dan melayang ke atas, selagi hendak mengapung lebih tinggi lagi, mendadak suara nyaring si gadis membentak di pinggir telinganya, tak boleh kau naik. Keruan saja Set Tian Ji menjadi gusar. Baiklah, kau sendiri yang mengantar jiwa, jangan kasalahkan aku bentaknya. Habis itu, sepuluh jari kukunya menjulur, segera ia cengkeram ke bawah, tetapi di antara suara tertawa cekikikan, gadis itu bergerak, angin lembut mendesir, tahu-tahu ia sudah menghilang. Dengan sebelah tangan Set Tian Ji melindungi diri, tangan kanan mencengkeram menurut arah suara angin. Serangan ke Ji sekali bentak si gadis tiba-tiba. Sesudah itu sinar hijau tiba-tiba berkelebat, ia keluarkan pedangnya, dengan cepat sekali dua tusukannya menyerang tempat berbahaya Set Tian Ji, gaya serangannya begitu tepat dan cepat, tampaknya berada di atas Sian Hang Tojin. Bukan main terkejutnya Set Tian Ji, ia mengerti telah menemukan tandingan tangguh. Bagus bentaknya sambil mengegos, kemudian ia membalik dengan cepat, dengan gerakan Hang Tian Lu Hok A, angin meniup bunga rontok, beruntun ia hindarkan dua kali tusukan itu. Ia tidak berani ayal, pada kesempatan gadis itu menarik pedangnya dan belum mengubah lain serangan, cepat ia menubruk maju, dengan tangan kanan menyanggah ke atas, tangan kiri mencengkeram ke bawah dada si gadis. Pertarungan yang hebat itu membuat Liu Sian Gai berderbar, sepuluh kuku Set Tian Ji yang mirip kaitan tampak sudah sampai di bawah ketiak si gadis, tapi mendadak. Entah kenapa, Set Tian Ji menggerung keras, sesudah itu kedua tangannya terpentang mengejut naik hingga setinggi lebih setombak dengan gerakan Wi Ho Ji Ong Siao, burung bangau menjulang ke langit, kemudian ia tancapkan kembali kakinya ke sudut sebelah barat. Gerakannya sebat cepat, tampaknya bukan seperti kena luka, hanya tak dapat dimengerti, mengapa pada saat serangannya hampir berhasil, sekonyong-konyong ia menarik diri dan meloncat pergi. Ketika pandangan Sian Gai beralih pada si gadis, tertampak tangan kiri si nona bergerak menurut gaya pedang, sedang pedang yang tergenggam di tangan kanan menuding ke depan, dengan sikap sungguh-sungguh dan metu, tanpa berkedip sedang memandang Set Tian Ji, suatu tanda keadaan sangat tegang. Sebaliknya Set Tian Ji mementang dua tangan, biji matanya yang melotot besar juga sedang memandang si gadis dengan penuh perhatian. Jarak kedua orang hanya beberapa kaki jauhnya, muka berhadapan dengan muka, keduanya tak berani sembarang bergerak. Keadaan itu membuat Liu Sian Gai tidak mengerti dan penuh tanda tanya. Liu Sian Gai tidak tahu bahwa dalam sekejap tadi, kedua orang saling tukar beberapa kali serangan. Waktu Pepi Sin Mo mengulur kukunya mencengkeram, hanya tinggal beberapa senti ia dapat mencakar dada halus si gadis, tetapi di luar dugaannya, justru beberapa senti itulah ia tidak bisa mengenai sasarannya. Kedua orang menggunakan kepandayan masing-masing yang tinggi, setiap gerakan diri sendiri dan pihak musuh serta kecepatan berkelit semuanya sudah diperhitungkan, Set Tian Ji menaksir cakarannya sekali ini pasti kena. Tak terduga, baru saja kukunya hampir menempel tubuh orang, gadis itu tidak bergerak, namun daging tubuhnya bisa sedikit dekuk secara mendadak, bila kuku Set Tian Ji bisa diulur beberapa senti lebih panjang mungkin akan bisa mirobek dada gadis itu, namun tangan Set Tian Ji yang panjang sudah keburu diulur sepenuhnya dan tak mungkin lebih panjang lagi, justru dalam sesaat itu juga, di atas kepalanya sekonyong-konyong terasa dingin, untung kepandayan Set Tian Ji juga sudah sampai puncak kesempurnaan, secara paksa ia mendadak dan kepala sedikit miring, sambil berkelit ia tetap menyerang, dengan begitu si gadis tak sempat mengubah serangan pula. Sesudah itu baru Set Tian Ji mi lompat mundur. Namun, sekalipun begitu, tidak urung rambutnya yang panjang lebat sudah terkupas sebagian oleh pedang si gadis. Diam-diam gadis itu pun terkejut, Hian Li Kiam Hoaf sudah diakinkan hingga seakan tiada lubang, tak terduga masih bisa juga Set Tian Ji lolos di bawah pedangnya. Dalam hati ia pun mengakui Pepi Sin Mo memang betul iai, pantas suhunya wanti-wanti berpesan agar berhati-hati menghadapinya. Begitulah dengan saling pandang, kedua orang menanti saat baik untuk membuka serangan baru, masing-masing pihak tak berani sembarang bergerak. Lewat tidak lama, mendadak si gadis tertawa sambil berseru, ayo, majulah. Pada saat itu juga, tiba-tiba Set Tian Ji meloncat ke atas, sepuluh jarinya kembali mencakar, ia mengira pada waktu si gadis tertawa, perhatiannya akan berkurang, hingga sekaligus dapat merobohkannya. Tak terduga, tertawanya itu hanya pancingan si gadis, sebelumnya ia sudah siap sedia, begitu Pepi Sin Mo menubruk, segera pedangnya diangkat ke atas dan diayun. Hingga merupakan satu lingkaran. Set Tian Ji mengubah tipu serangannya, tangan kiri dari kakar berubah menjadi memotong. Begitulah kedua pihak bergantian saling serang. Kini Set Tian Ji sudah menancapkan kaki kembali, ia buka serangan baru lagi, sambil menubruk dari atas dan menggempur dari bawah, di antaranya terselip pula serangan dengan kera membeset, menutup dan menghantam, sepuluh kukunya mirip pisau yang tajam, keganasannya sungguh luar biasa, di mana tangan kakinya bergerak selalu membawa angin pukulan yang kuat. Pertarungan sengit ini jauh lebih hebat dibanding waktu siang memelawan kuantang si hiap, tentu saja diam-diam liusian gai terkejut dan bergebar. Sebaliknya si gadis melayani lawannya dengan tenang. Sinar pedangnya berkelebat dan kain bajunya pun melambai-lambai terbawa angin, ia bergerak secara gesit dan enteng sekali, di kalap perkelahian sampai pada puncaknya, tertampak ia tetap tersenyum manis. Tiba-tiba gerak pedangnya berubah, sinar perak memancar, lalu buyar dan mendadak rapat kembali, tampaknya tidak begitu liai, tapi ternyata sukar dielakan. Menerjang dengan mati-matian. Kiranya si gadis memang sengaja memancing agar Seth Tianji menyerang dahulu, ia ingin membuat lumpuh kekuatan lawan untuk kemudian menggempurnya, bila lawan sudah tidak berdaya. Dan betul juga, setelah beberapa kali tak berhasil mencengkeram lawan, akhirnya Seth Tianji terkurung sendiri oleh sinar pedang, terpaksa ia harus melihat perubahan itu, baru liusian gai merasa lengga. Pikirnya, Kiam Hoat Toako sudah merupakan kepandayan yang jarang diketemukan, tapi kepandayan gadis ini tampaknya masih di atasnya. Sungguh sukar mengerti, dengan usianya yang masih muda belia ini bagaimana bisa memperoleh kepandayan sedemikian tinggi. Jangan-jangan Toako menyuruh aku menyingkir kebinsan sini mungkin ada hubungannya dengan gadis ini? Ketika ia berpikir dan bertanya-tanya pada diri sendiri, tiba-tiba dari kejauhan kembali terdengar suitan aneh. Liu Sian Gai dapat mendengar dengan jelas, terang itu adalah suitan Tai Lixin Moset Tian Toh, diam-diam ia khawatir sekali. Kena tiba-tiba terdengar si gadis membentak. Pada waktu Sian Gai mengawasi, tertampak pertarungan yang menggetarkan hati itu sudah kelihatan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Pundak Set Tian Ji terlihat merah berdarah dan Mi lompat keluar kalangan pertempuran. Surahda meletakkan anak yang digendong itu Teng Hiaulan berseru di samping dengan suara serak. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba Set Tian Toh sudah muncul di antara lereng gunung. Ketika Liu Sian Gai melongok lebih jauh lagi, tidak nampak bayangan ketiga saudaranya. Melihat adiknya telah menyusul datang, Set Tian Ji Girang, sepuluh kuku jarinya bergerak, kembali ia menubruk maju lagi. Sementara itu Set Tian Toh yang mukanya babak belur, dengan sekali menggerung juga lantas ikut menerjang. Si gadis memapaki Set Tian Toh, pedangnya secepat kilat menabas. Melihat bahaya, Set Tian Ji lekas menolong, cakam yang menjamret hiat-hiat di punggung lawan, namun kiam hoat si nona cepat luar biasa, ujung pedangnya berhasil menggores pundak Set Tian Toh hingga darah mengucur. Sementara itu kuku Set Tian Ji baru menempel bajunya, mendadak si gadis menggeliat, pedangnya berbalik memotong dengan tipu okelion kui BWE, ular naga membalik ekor, ia membabat kedua kaki lawan, terpaksa Set Tian Ji harus menarik tangan dan meloncat ke atas. Hantam dia dengan pukulan berat serunya pada seng adik. Dalam dua hari ini, berulang-ulang Set Tian Toh terluka oleh pedang, memangnya ia sedang mendongkol, keruan saja sekarang ia menjadi makin murka, kedua tangannya naik turun dan menggempur dengan hebat, terpaksa si gadis tak berani terlalu mendesak, ia hanya menunggu kesempatan baik untuk memberi serangan mematikan pada lawan. Di samping itu Set Tian Ji dengan kesepuluh kukunya yang tajam dan gerak tubuh yang enteng telah merangsak pula, dengan main keroyokan, siang mau akhirnya berbalik dari pihak diserang jadi pihak penyerang, mereka mengerubut si gadis di tengah. Sebenarnya kepandaian Set Tian Toh tidak lemah, tadi karena belum mengetahui gaya serangan lawan dan maju secara gegabah, maka ia telah merasakan satu tusukan, kini setelah merangsak kembali dan di bawah perlindungan saudara tuanya, menggunakan kepandaian Kim Kong Tai Lik Ji Hoat, secara paksa ia hendak mirbat senjata si gadis. Kera bersilat Set Tian Toh yang baru ini memang hebat, angin pukulan menderu saling bentur dengan sambaran angin pedang, mau tak mau gerak pedang si gadis sedikit terpengaruh, gaya serangannya tidak secepat tadi, seringkali pada waktu pedang hampir mengenai tubuh lawan yang berbahaya, karena tersampuk angin pukulan, segera melenceng dan luput, sebaliknya cakar Set Tian Ji yang tajam tiada hentinya berusaha mencengkeram ke arahnya. Kiam Hoat si gadis menang karena kegesitan dan kecepatannya, tipu serangannya juga beraneka ragam dan sangat liai, tapi soal tenaga dan keuletan, ia masih di bawah Set Tian Ji. Apalagi kedua lawan memiliki kepandaian tunggal sendiri dan dapat saling bahu-membahu, daya tekanan mereka dengan sendirinya bertambah satu kali lipat. Si gadis kini terdesak sehingga harus menjaga diri. Segera ia ubah Kiam Hoat lagi, seluruh tubuhnya seketika tampak diselubungi sinar perak mengkilap, ketiga orang saling desak di antara batu pegunungan itu dan berputar kian kemari, meskipun si yang mau berada di atas angin, namun si gadis pun tidak unjuk kelemahan, hingga untuk sementara pertempuran sukar dipisahkan. Dengan penuh perhatian Liu Sian G mengikuti perkelahian sengit itu, selagi keadaan menjadi tegang, mendadak ia dengar Teng Hiaolan yang ada di sampingnya merintih, matanya meram melek, mukanya mulai kehitam-hitaman, rupanya racun di dalam tubuhnya mulai menjalar. Bukan main kejut Liu Sian G melihat keadaan itu, ia menjadi gugup, tak sempat pula ia ikuti pertarungan seru itu, lekas ia robek baju di dada Teng Hiaolan, sesudah itu, dengan batu kerikil tajam ia gores hingga luka dan membiarkan darah mengucur keluar untuk menghambat serangan racun. Liu Tai Hiyap, lebih baikkah selamatkan diri saja, jangan pedulikan aku lagi dengan nafas kempas-kempis Teng Hiaolan berkata dengan suara lemah. Jangan kau pikir yang tidak-tidak, tak mungkin kau mati, mari kita pergi sahut Sian Gai. Lalu ia pondong Hiaolan terus hendak kabur melalui jalan pegunungan lain. Akan tetapi sebelum ia bertindak, mendadak ia dengar suara teriakan dan gertakan Siang Mo, sedang kiam hoat si gadis tampak mulai kalut. Sian Gai menjadi ragu-ragu. Pikirnya, dengan maksud baik si gadis angkat senjata memberi bantuan dan menandingi Siang Mo seorang diri, sekarang mana boleh aku tinggalkan dia dan pergi begitu saja. Lah hendak letakkan Hiaolan kembali, tapi terlihat kedua metu Hiaolan terpejam, napasnya pun makin lama makin lemah, ia kaha khawatir bila dirinya pergi membantu gadis itu, sebelum bisa menang, Teng Hiaolan mungkin tak tertolong lagi. Ia menjadi ragu-ragu dan tak tahu apa yang Haras diperbuatnya. Sementara itu serangan Siang Mo makin hebat, gerungan dan mentakan mereka seakan menggetar bumi. Ahim Yali Usian Gai Haras ambil suatu keputusan, ia mengertak gigi dan membatin, orang Kango paling mengutamakan soal setia kawan, lebih baik mati daripada nama Temoda. Semoga saudara cilik ini bernasib baik dan selamat. Sesudah itu, ia letakkan kembali Teng Hiaolan, kemudian dengan langkah lebar secepat terbang ia turun kalangan. Tapi baru saja ia melangkah beberapa tindak, tiba-tiba di angkasa pegunungan itu berkumandang suara burung raksasa, seketika bumi burung dalam hutan yang lebat sama bercuitan dan kemudian terbang keluar ketakutan. Liu Sian Gai terkejut, ia tidak mengerti burung aneh apakah yang mempunyai pengaruh begitu besar. Dalam sekejap, tiba-tiba di atas kepalanya angin menuruh, dua ekor burung Raja Wali besar, seekor hitam dan seekor putih, dengan mementang sayapnya yang lebar, cepat melayang lewat. Mendadak Siang Mo bersiul aneh, sesudah itu mereka lantas melompat keluar kalangan, pada saat yang sama juga, di samping air terjun, tadi sekonyong-konyong muncul pula seorang, ternyata seorang nekoh, biksuni, tua bertangan satu. Liu Sian Gai menaruh seluruh perhatian terhadap burung raksasa di atas, hingga tak tahu sejak kapan si nekoh tua itu muncul. Tok piloni, nekoh tua bertangan tunggal, itu berjalan maju beberapa langkah, kemudian ia bersuara, muridku, apakah masih belum beres? Mendengar suaranya itu, tiba-tiba Siang Mo memutar tubuh teras lari terbirik-birik, tapi mereka masih berani meninggalkan ucapan, Tok piloni, jika berani coba cari kami di Nioeng Tu. Hektometer, tunggu saja, kalian boleh lihat nanti, pasti ada orang yang akan mengobrak-abrik sarang musra si nekoh tua sambil menjengek, dan kini kalian harus tinggalkan sedikit barang tanda metu dahulu. Sesudah itu ia mendekat bibir dan bersuit, kedua burung raksasa tadi secepat kilat menyambar ke sana, dalam sekejap terbang kembali dan hinggap dipundak si nekoh tua, di antara paruh mereka yang panjang sudah bertambah masing-masing dengan ikat kepala Siang Mo. Dengan tertawa si gadis berlari mendekat dan mengelus kedua binatang itu. Mengapa suhu tidak menyurah si hitam dan si putih memaruk mereka sekali? Ia berkata dengan memoncongkan mulutnya yang mungil. Si nekoh tua tertawa. Kau sendiri sudah menjajal mereka berdua tadi, katanya kemudian, apakah kau masih belum tahu sampai di mana kekuatan mereka? Si putih dan si hitam bagaimana sanggup melukai mereka? Mereka hanya takul pada perbawaku saja, maka tak berani melawan si hitam dan si putih hingga mendadak mereka kena diselomoti. Dan bagaimana dengan kiam hoatku, suhu? Apa sudah boleh unjuk diri di muka umum dengan tertawa elmen si gadis bertanya pula? Kau punya kiam hoat sudah jauh lebih kuat dari semua suhengmu, ujar si nekoh tua. Hanya saja, musuhmu entah berapa kali lipat lebih liai daripada Siang Mo. Kepandaianku sudah kuturankan semuanya padamu, kinikah sudah mencapai tujuh-delapan bagian, bila berlatih lagi beberapa tahun, Siang Mo bukan lagi tandinganmu. Mengenai dapat tidaknya kau membalas sakit hatimu, tergantung keberuntunganmu kelak. Sehabis berkata, ia berpaling dan perlahan-lahan mendekati Liu Sian Gai. Kami guru dan murid hanya mengurusi tetek bengek dan bicara kepentingan sendiri, sampai tamu agung ditelantarkan sejak tadi katanya sambil tertawa. Liu Sian Gai merasa girang bercampur kaget, tidak nyana bisa bertemu dengan nikoh sakti angkatan tua di atas binsan sini. Tokpi sini mempunyai kiam hoat luar biasa hebatnya, jarang sekali ia bergebrak dan bermusuhan dengan orang, maka selama tiga puluhan tahun ini tiada orang yang mengetahui jejaknya. Konon menurut cerita golongan tua dunia persilatan, ia sebenarnya adalah putri kaisar Chong Cheng, kaisar terakhir Ahalabing, namanya Tiang Peng Kiong Chu. Ketika Juan Ong Li Chu Sing menyerbu kota raja, Chong Cheng menggantung diri di BWSan. Sebelum mati, ia khawatir Tiang Peng Kiong Chu mendapat hinaan dari kaum pemberontak, maka ia membacok sekenanya dengan pedang hingga sebelah tangan Tiang Peng terkutung. Keruan Tiang Peng Kiong Chu menggelongsor bermandi darah dan berkelojotan. Rupanya kaisar Chong Cheng tak tega turun tangan lebih lanjut, karena itulah Tiang Peng Kiong Chu terhintitik dar dari kematian. Belakangan Li Chu Sing masuk ke istana, ia cukup menghormati setiap keluarga kerajaan, waktu nampak keadaan Tiang Peng Kiong Chu yang malang itu, ia menghela nafas atas ketegaan Chong Cheng, ia perintahkan Kiong Li, pelayan istana, memayangnya ke dalam istana dan dirawat baik-baik. Peristiwa itu tidak saja menjadi cerita dalam dunia persilatan, bahkan dalam tulisan sejarah pun disebut dengan jelas dan bukan dongeng belaka. Sedang mengenai bagaimana akhirnya Tiang Peng Kiong Chu bisa keluar dari istana dan belajar ilmu silat, memang banyak menjadi bahan cerita dan dongeng yang berbeda-beda. Liu Siang Gai memperkirakan, waktu itu orang Boan, Man Hu, menduduki pedal aman lebih 60 tahun, tidak tersangka Putri Kaisar Bing terakhir masih hidup dengan sehat. Maka Lekas ia memberhormat. Kuantang si hiap gagah dan berbudi, memang haras dipuji, ujar Tok Pisinni, lalu ia berkata pula sambil menunjuk Teng Hiaulan, dan dia tentu luka tercakar oleh Pat Pisinno. Ya, harap Sini suka menolongnya Sian Gai mernohon. Soal lain aku tak berani omong besar, sahut Tok Pisinni. Tapi soal menyembuhkan bisa ular, rasanya aku masih boleh juga. Lalu Sian Gai memayang Teng Hiaulan dan membisiki telinganya, sudah selamat sekarang. Siang Mo sudah dipukul lari. Perlahan-lahan Hiaulan membuka matanya. Dan bagaimana dengan aku punya titli, keponakan perempuan? Sudahkah kaum mirbutnya kembali tanyanya dengan suara lemah? Tidak, dia telah digondol lari jawab Sian Gai. Keterangan itu membuat metu Teng Hiaulan mendulik, ia jatuh pingsan lagi. Akulah yang lengah, hanya memikirkan menonton anak yang mencoba ilmu pedangnya, tidak tersangka darah cilik itu hasil rampasan si iblis dari orang lain, ujar Tok Pisinni. Budi pertolongan jiwa, tak nanti wampu melupakan Lius Sian Gai mengucapkan terima kasih. Sementara kau ikut aku kembali ke pegununganku, sebentar lagi beberapa sahabatmu yang lain juga akan datang, Tok Piloni berkata pula. Lius Sian Gai jadi berpikir lagi dan merasa heran, sahabatnya diholam, kecuali N.I.O. Tiongeng, seingatnya sudah tiada lagi. Kembali tentang Teng Hiaulan, sesudah pingsan, ia sendiri tak mengetahui sudah lewat berapa lama, sampai pada satu saat ia mendusin, segera tercium bau wangi semerbak, waktu ia membuka mata, ternyata Lius Sian Gai sudah tidak di sampingnya lagi, dirinya rebah di dalam sebuah kamar bersih yang terpajang dengan rajin dan indah, ia coba mengingat kembali, teringat waktu itu si gadis sedang bertarung sengit dengan Siang Mo, lalu Lius Sian Gai meletakkan dirinya ke tanah, sesudah itu ia lantas tak ingat lagi. Ia menduga si gadis dapat mengalahkan Siang Mo atau dua iblis itu yang menolong dirinya, dan apakah ini kamarnya. Ia coba bergerak hendak bangun, tetapi segera dirasakan seluruh tubuhnya sakit dan tulangnya seakan retak, tenaga tak ada. Waktu ia lihat lagi, tertampak olehnya di atas dinding tergantung sepasang lian yang mengapit seperangkap kain sutera yang tertulis dengan sajak panjang lebar, pada akhir sajak itu tertera sebaris tulisan yang maksudnya, diaturkan kepada Liu Liang Sian Shing pada ulang tahunnya, ditulis oleh Tan Ho Chu. Teng Hiao Lan sering mendengar Chiu Jing bercerita tentang kepahlawanan kaum patriot dari Ahala yang lalu, ia mengerti Tan Ho Chu atau Tan Chuliong adalah pahlawan pada akhirah halabing, bahkan terkenal karena sajaknya. Sesudah bangsa Boan masuk pedalaman, ia memberontak di Taiyong, tapi karena gerakannya ketawan hingga ia tertawan, pada waktu digiring, di tengah jalan ia bunuh diri dengan terjun ke sungai. Hiao Lan sedikit paham tentang ilmu sastra, ia pun mengetahui sajak yang ditulis itu adalah sajak yang menyesalkan tanah air yang termusnahkan dan membangun semangat para patriot untuk menegakkan negara kembali. Melihat beberapa perkataan dalam sajak di mana Tan Chuliong menulis, diaturkan kepada Liu Liang, maka yang dipanggil Liu Liang Sian Shing ini pasti adalah pujangga pada zaman itu. Tiba-tiba ia teringat, Liu Liang Sian Shing ini apakah bukan Liu Liang, sastrawan tersohor di Ciat Kang Timur? Begitu ia menduga. Liu Liang pada waktu kerajaan Binghan Chur, ia menolak undangan pemerintah Boan, ia lebih suka cukur rambut menjadi hwasyo, di samping itu, ia mengarang buku yang isinya mengobarkan semangat melawan penjajahan hingga besar sekali membawa pengaruh pada kaum patriot. Teng Hiaolan semenjak kecil berkelana di Kangau, maka tidak pernah belajar ilmu sastra baik, buku karangan Liu Liang belum pernah ia baka, tapi sudah lama ia dengar nama besarnya, dalam hati sudah lama kagum dan memujanya. Ia tenggelam dalam lamunannya, tiba-tiba pintu kamar terbuka, gadis yang ia temukan tadi malam berjalan masuk. Eh, kau sudah mendusin kata si nona tersenyum manis. Terima kasih atas budi pertolongan Li Hiyap, maafkan aku. Tak dapat memberi hormat kata Hiaolan. Guruku yang telah menolongmu, tiada sangkut pautnya denganku, ujar si gadis. Hi, jangan kau sebut Li Hiyap lagi. Padaku, tamat belajar saja aku belum. Kau boleh panggil aku Lucy Nioh saja. Lucy Niohati Hiaolan tergerak, ia menyebut nama itu dengan suara perlahan, lalu menegas, Ai, kalau begitu kau adalah lulu yang si an sing punya. Cucu perempuan dengan tertawa Lucy Nioh menyambung perkataannya. Seketika Hiaolan memandangnya dengan kesima, sama sekali tidak menduga bahwa cucu perempuan pujangga besar itu bisa memiliki ilmu silat begitu tinggi. Adik cilik, tahun ini kau berumur berapa dengan tersenyum tiba-tiba Lucy Nioh bertanya. Enam belas sahut Hiaolan. Baru berumur enam belas sudah punya kepandayan begini, boleh dikata sudah lumayan, ujar si Nioh. Dengan umur semudah kau, ternyata sudah berani bertempur melawan siangmu, pantas guruku bilang kau memiliki bakat bagus dan dengan cermat mengobatimu. Aku lebih tua tiga tahun darimu, kau boleh panggil Nci Lueng saja padaku. Baru kini Hiaolan tahu bahwa gadis ini asli bernama Lueng. Si Nioh mungkin adalah panggilan menurut-turutan pada keluarganya. Si berarti empat dan lima maksudnya perempuan. Mungkin ia adalah anak perempuan yang keempat. Bila Teng Hiaolan teringat pada kepandayannya yang begitu tinggi, ia jadi berpikir, dia hanya lebih tua dari ku tiga tahun, tetapi ilmu silatnya sudah di atas kuantang si Hia dan Sin Mo Siang Lo, seumpama aku berlatih lagi sepuluh tahun. Juga belum tentu bisa mimadainya, teringat demikian, tanpa terasa ia jadi malu sendiri. Pernahkah kau baka buku karangan mengkongku si Nioh bertanya? Belum, sahut Hiaolan, tapi namanya yang mahasohor itu sudah lama ku dengar dan kagum. Orang yang belajar silat juga harus belajar sedikit sastra, kata pula Lucy Nioh. Kini kau dalam usia yang harus mencari pengetahuan, aku hadiahkan sebuah kitab karangan beliau padamu. Mendengar perkataan orang, Hiaolan jadi makin malu hati, segera ia mengaturkan terima kasih. Dalam hati kecil, rasa kagumnya terhadap Lucy Nioh sudah luar biasa, ia anggap bagai Dewi Kahyangan dan tak berani memandangnya. Setelah terdiam agak lama, tiba-tiba terdengar suara wanita agak berumur sedang bertanya di kamar sebelah, apa anak itu sudah baik? Sudah baik terdengar si Nioh menyaut. Lalu ia menoleh dan berkata pada Teng Hiaolan, guruku memanggilmu ke sana. Coba kau turun pembaringan, apakah sudah sanggup jalan sendiri Hiaolan menurut? Ia turun ke bawah dan coba berjalan beberapa tindak, segera ia merasa sehat kuat, sedikit pun tak merasa susah. Cici, harap kau bawa aku menemui beliau, dengan girang Hiaolan meminta. Di kamar sebelah terpajang mirip ruang sumbah yang, di tengah ada patung pemujaan yang tertutup sehelai kain kuning hingga tak tertampak jelas. Begitu Hiaolan masuk ke dalam, segera ia disambut dengan suara yang sudah dikenalnya, Hiaolan, nyawamu akhirnya terebut kembali, lekas kau memberi hormat pada sini. Yang memanggilnya bukan lain Ban Lituwi Hang Liu Sian Gai. Di sampingnya duduk bersilasi nikoh tua bertangan tunggal dan masih ada pula seorang kakek yang tak ia kenal. Lekas Hiaolan maju memberi hormat, tapi karena ia tak mengengetahui sebutan nikoh tua itu, maka ia menjadi bingung harus memanggil dengan nama apa. Aku tak mempunyai gelar, sedang namaku, sudah lama aku pun tak memakainya lagi, terdengar nikoh tua itu berkata, agaknya ia tahu keragu-raguan Hiaolan. Di kalangan kangaworang mi nyebutku topiloni, maka boleh juga kau sebut aku dengan nama itu. Eh, tak usah kau banyak berterima kasih padaku, yang harus kau haturkan terima kasih adalah Liu Tai Hiap, ia telah menggendongmu jauh-jauh dari Tai Hingsan ke sini. Hiaolan menurut, secara hormat sekali ia menjura pada Liu Sian Gai. Dengan tertawa Sian Gai lantas menariknya berdiri. Sehabis si Nio memberi hormat pada gurunya, kemudian berkata pada orang tua di samping itu, Giam Siok Siok jauh-jauh kemari, jangan-jangan ayahku ada kesulitan. Kau disuruh pulang oleh Giam Siok Siok, topiloni mendahului menerangkan. Sekonyong-konyong si Nio terguncang perasaannya. Sementara itu si kakek si Giam sudah mulai berkata, ayahmu sudah tua, akhir-akhir ini sakit-sakitan lagi, ia sangat kangen pada dirimu. Engji, topiloni berkata pula, sudah sembilan tahun kau berguru padaku, kepandayan sudah lebih banyak kau pelajari daripada semua suhengmu, dan tiada yang bisa diajarkan lagi padamu, baiknya besok kau berangkat saja. Atas petua gurunya itu, Lucy Nio sangat terharu. Tiada perjenuan yang tidak bubar di jagad ini, kata topiloni pula, kau adalah muridku tersayang, kau harus ingat baik-baik ajaranku. Sesudah kau pulang menyambangi keluargamu, kau boleh pergi sekalian mencari kabar Toa Suheng, kakak seperguruan tertua, dan melihat tingkah lakunya, bila betul ia mengkhianati perguruan kita, maka boleh lantas kau penggal kepalanya dan bawa kemari diperlihatkan padaku. Bukan main kejut liu siang gai oleh perkataan tadi, tapi pada saat itu juga, di luar tiba-tiba terdengar beberapa kali suitan panjang. EHM, mereka pun sudah datang ujar topiloni sambil berbangkit. Ketika pintu terbuka perlahan-lahan, topiloni segera berkata pula dengan gembira, hian hang to tiang, baik-baikkah selama ini? Menyusul dari luar beberapa bayangan berkelebat, tiba-tiba tiga orang sudah berdiri di depan mereka, ternyata bukan lain adalah hian hang to jin, long go at hosyo dan tan go an pa, tiga orang dari kuantang si hiap. Berkat pengaruh sini yang telah membikin kedar kedua iblis itu, terimalah hormat pintu, kata hian hang sambil membungkuk memberi hormat. Baru kini liusian gai mengetahui bahwa saudaranya itu pun buron kebinsan, tujuannya tidak lain adalah memancing kedua iblis itu untuk berjumpa dengan topiloni. Lalu topiloni menyilakan kuantang si hiap masuk ke kuilnya, kemudian diperkenalkan pada kakek si giam itu. Orang tua itu ternyata bukan dari kalangan persilatan, tapi murid luliuliang, termasuk seorang sastrawan dari ciat kang timur. Dalam beberapa puluh tahun ini, di daerah sepanjang pantai Tenggara telah tersebar paham ajaran luliuiang, kakek itu dengan ayah lu sinio, lu po tiong, adalah patriot yang bekerja di bawah tanah untuk melawan pemerintah boan. Hian hang to jin pun sudah lama mendengar namanya, karena itu ia lantas kiong ciu dan berkata dengan tertawa, selama kita orang-orang bun dan bu mempunyai cita-cita yang sama dan bersatu padu di seluruh negeri, tak usah kuatir negara kita tak akan ditegakkan kembali. Mendengar ucapan itu, agaknya Tokpiloni terharu perasaannya, matanya menjadi merah berkaca, ia pandang meja pemujaan dengan terkesima. Kuantang si hiap mengetahui dia adalah putri kerajaan Ahala yang lalu, hatinya berduka karena negeri yang musnah dan terbayang pada kemungkinan yang akan datang, maka mereka pun tak bisa berkata-kata. Setelah lewat sedikit lama, barulah Tokpiloni tersadar. Pinni belum bersih dari pikiran fana, harap Toheng jangan menertawai, katanya kepada Hian hang. Hian hang tidak menjawab perkataan orang, sebaliknya ia membelokan pokok pembicaraan. Beberapa tahun yang lalu aku mendengar siang motor pinjang sebelah kaki, aku lantas menduga tentu Sinni yang telah menghajar mereka, katanya kemudian. Tiga tahun yang lalu aku mengembara sampai di Petatnia, disanalah aku bertemu dengan kedua iblis itu, dengan tertawa Tokpiloni bercerita, ternyata mereka tak tahu diri dan berkeras ingin bertanding denganku. Waktu itu perbuatan jahat mereka belum keterlaluan, oleh karena itu aku hanya memberikan sedikit hukuman saja pada mereka. Untung mereka telah dilukai Sinni, kalau tidak, pertarungan di Tai Hingsan kali ini jangan harap kami bisa selamatujar Hian hang Tojin. Lalu ia ceritakan bagaimana kedua iblis itu telah dibeli oleh Encheng, dan bagaimana melakukan pembunuhan kejam terhadap para pahlawan dari lima provinsi utara. Sudah tentu cerita itu membuat Tokpiloni menjadi gusar sekali. Sayang kalau mengetahui hal ini sebelumnya, hari ini tidak mungkin aku lepaskan mereka pergi, kata Tokpiloni dengan gemas. Sesudah mengobrol ke timur dan ke barat, akhirnya Tokpiloni berkata, belakangan ini si hiap apa pernah datang ke Kang Lam tanyanya. Sudah lebih 10 tahun kami bersaudara belum menginjak lewat Tiangkang, Sungai Yangtse, sahut Hian Hong. Kabarnya muridku terbesar bersekongkol dengan kawanan penjahat Kang Ho dan banyak mengganggu keselamatan. Umum, apakah si hiap pernah mendengar kabar ini tanya si nikoh tua. Tetapi jawaban Hian Hong adalah menggeleng kepala. Selama aku masih hidup, ia masih merasa juri, oleh sebab. Itu walaupun ia tak setia pada kesucian agama, namun belum. Berani terang-terangan berbuat kejahatan, khawatirnya kalau aku mangkat nanti, mungkin tiada orang lagi yang sanggup mengatasinya, kata Tokpiloni. Hian Hong terkejut oleh keterangan itu, sungguh ia tidak menduga bahwa murid pertama nikoh tua itu bisa begitu lihai. Kiranya Tokpiloni mempunyai 8 murid, kecuali Lucy Neo, 7 orang lainnya sudah tamat belajar dan tersebar di daerah Kang Lam, selatan sungai yang tse, dan berjuluk Kang Lam Jit Hiap, 7 pendekar Kang Lam. Yang pertama bernama Liaoin, seorang hwesio, ilmu silatnya paling tinggi, pernah dengan senjata siantiang, tongkat kaum padri, sekaligus mengalahkan 12 jagoan kelas berat, hingga namanya tersohor dan menjagoi daerah Kang Lam. Sungguh pun Jit Hiap keluar dari pintu perguruan yang sama, tetapi kepandaian silat mereka berselisih sangat jauh dan tak sama, Kang Hang Ti yang terhitung nomor 7 menurut urutan mereka, nama piap paling terkenal, namun soal Wakang dan Guakang kalau dibandingkan Liaoin masih selisih banyak. Sesudah itu baru terhitung kepandaian Bektaikan, Urutan nomor 5 Sedang Loh Bin Ciam, Liguan, dan Ciusan dan ilain-lain, mereka lebih rendah lagi dan tiada kepandaian yang istimewa. Loh Bin Ciam dan Ciusan pernah datang ke Kuantang dan untuk menghormati kaum Ciam Pua, mereka pernah menemui Hian Hong, lapun coba bergecubrak dengan mereka, tapi tiada 30 jurus mercah berdua sudah kewalahan. Kala itu Hian Hong pernah berpikir, mengapa murid Tok Piloni berkepandaian beginir cendah. Kam Hang Ti dan Liaoin HWSO walaupun namanya mengcetarkan daerah Kang Lam, kepandaiannya tentu terbatas juga kalau melihat sute mereka ini. Tetapi kini mendengar Tok Piloni berkata bahwa bakal tiada yang sanggup mengatasi Liaoin, ia jadi sangsi dan kurang percaya. Hari ini untuk pertama kalinya mencoba pedang, ia sudah bisa mengalahkan Pepi Sin Mo, hal ini sudah boleh dikata hebat juga, kata Tok Piloni pula dengan menuding Lusinio, tetapi ia masih harus berlatih beberapa tahun lagi BAM bisa mengatasi Toa Suhengnya. Mendengar perkataan terakhir itu, Hian Hong lebih terperanjat. Ketika ia memandang Lusinio, nona itu hanya menunduk sambil tertawa kecil saja, jelas tertampak satu darah cilik yang masih ingusan, sungguh sukar dibayangkan bahwa kiam hoatnya bisa begitu lihai. Toako, jiwaku justru nona cilik inilah yang menolong kata Liusian Gai. Diperkuat keterangan Liusian Gai itu mau tidak mau Hian Hong percaya. Oh, kiranya belum sampai sini sendiri yang turun tangan dan kedua iblis itu sudah dihantam lari, katanya kemudian. Tok Piloni tertawa, katanya, bukan begitu soalnya. Dia belum memiliki kemampuan itu, ketika aku unjuk diri barulah membuat kedua iblis itu lari terbirik-birit. Dua tahun belakangan ini, katanya pula setelah berhenti sejenak terhadap Liao Win yang berkelakuan kotor dan mencemarkan nama baik perguruan, sedikit banyak aku pun sudah mendengar. Oleh karena itu sengaja aku turunkan Hian Likiam Hoat pada Engji, agar kelak bila Liao Win masih tetap berbuat kejahatan, aku suruh Engji mewakilkanku membuat pembersihan perguruan. Tapi mungkin latihannya masih kurang sempurna dan pengalaman cetek, maka masih diharapkan bantuan dari si Hiap. Atas pesan itu, Hian Hong tak dapat berkata, sementara itu si Nikoh tua bertangan satu melanjutkan pula, Engji besok akan turun gunung dan seterusnya berkelana di Kangong, selanjutnya Harap si Hiap suka mengawasi. Kuantang si Hiap berulang mengiakan dengan rendah hati atas permintaan orang. Begitu Li Hiap punjuk diri, maka genaplah menjadi Kanglampat Hiap, persis satu kali lipat lebih banyak dari kami, kalau dari utara dan selatan bisa saling bantu, pasti akan makin bertambah hebat kekuatan kita, dengan tertawatan Goan Pa mengutarakan pikirannya. Mudah-mudahan begitu sahut Tokpiloni dengan muram. Tiba-tiba Goan Pa ingat sesuatu dan menyadari telah kelepasan omong, karena Lia Winhosyo sudah tersesat ke jalan yang salah, bagaimana bisa terhitung sebagai pendekar? Sayang Li Hiap hendak Nia nujuk ke Kanglam, katanya pula dengan tertawa mengada-ada, kalau tidak, kita bersama ke kota raja, sedikitnya akan membuat Morat Marit kota terlarang itu. Pasti akan terjadi pada suatu hari sahut lu si Nio dengan spontan. Keruan saja jawaban mendadak itu membuat Kuantang Si Hiap saling pandang dan terheran-heran. Sebaliknya Tokpiloni dengan dingin berkata, cita-citamu yang bagus harus dipuji, cuma masih diperlukan titiknya Li yang besar dan kecermatan. Titli, engkongmu mengemukakan teori tentang melawan penjajah asing, yang dianaikan adalah bendera pihak yang benar dan adil, si sastrawan Giam Hang Kui dengan perlahan ikut menimberung, bila kita hendak mengusir musuh dari negeri kita, tidak akan berhasil kiranya kalau meniru jalan yang ditempuh sebangsa Hingko dan Ya Oli. Hingko dan Ya Oli adalah pahlawan yang hidup pada zaman Cian Kok. Hingko terkenal melakukan pembunuhan terhadap Chinong dan Ya Oli melakukan tusukan pada Hingih, semuanya adalah cerita kepahlawanan yang tersohor dari zaman ke zaman. Dengan contoh itu, maksud Giam Hang Kui adalah tidak setuju pada care pembunuhan gelap untuk menentukan nasib negara. Malahan mengandung nada memandang rendah terhadap perbuatan kekerasan semacam itu. Keruan Hian Hang merasa tersinggung, ia kurang senang. Tetapi daripada kaum sekolahan yang hanya omong kosong saja juga tak akan ada manfaatnya sahupnya dengan dingin. Wajah Lucy Nio berubah kemerahan, segera ia pun berkata dengan suara rendah, Terima kasih atas ajaran Paman. Tetapi menurut aku, apa yang dikatakan Tai Sukong adalah lebih benar, dengan pengetahuan kaum sekolahan kalau bergabung dengan kegagahan kaum ksatria barulah kemudian bisa melaksanakan pekerjaan besar. Apa yang Lucy Nio katakan berasal dari Suki, Kitab Karangan Sumasian atau terkenal juga dengan nama Tai Sukong. Eh, kiranya dalam beberapa tahun ini kau masih belum menelantarkan pelajaran kitab, dengan mengelus jenggot Giam Hang Kui berkata dengan tertawa. Lucy Nio menghirup air tehnya, perlahan-lahan ia benahi rambutnya yang melambai kusut, sesudah itu mendadak ia bertanya dengan rasa sunyi, Cai Hoan sekarang tentu sudah dewasa? Apakah masih belajar ikut ayahku? Ia sudah tumbuh tinggi besar, hampir setengah kepala lebih tinggi dari ayahmu Sahut Giam Hang Kui. Ia sangat giat sekali belajar, tiada kitab yang belum dibacanya, kelak yang bisa mewariskan teori ajaran engkongmu mungkin hanya dia seorang saja. Di satu pihak orang sedang asik bercakap-cakap, Teng Hiaolan yang mendengarkan di samping menjadi terkesima. Meski ia tidak kenal siapakah Cai Hoan yang disebut itu, tetapi mendengar Lucy Nio menyebutnya dengan penuh perhatian, tiba-tiba hatinya tergetar dan timbul semacam perasaan yang sukar dijelaskan. Dalam pada itu Yan Hang telah menepuk pundaknya sambil berkata dengan menghela nafas, Ciu Tai Hiap adalah sahabatku selama berpuluh tahun, ia memasrahkan kau. Padaku dengan sungguh-sungguh, mau tak mau aku harus mengurus. Soalnya kami berempat selamanya bergelandangan di Kangong, kini malah tambah bermusuhan dengan si Hong Chu, tentu makin tak akan tenteram tinggal di suatu tempat untuk mengajarkan kepandaian silat padamu. Berkata sampai di sini, ia merandek, lalu ia berpaling dan berkata pada Tok Piloni, harap sini mengingat bahwa dia adalah ajaran langsung dari cabang Ciu Tai Hiap, maka sudilah menerimanya sebagai murid. Bukan kepala ngirang Teng Hiaolan, dengan cepat ia sudah akan memberi hormat pada nikoh sakti itu. Namun sebelum ia melakukan, Tok Piloni sudah menahannya. Usiaku sudah lanjut, sesudah menerima Eng Ji sebagai murid, aku bersumpah tidak menambah murid lagi, dengan tersenyum nikoh tua itu menerangkan. Di lima provinsi utara masih ada seorang tokoh yang namanya tidak asing lagi bagi kita, mengapa Yan Hang Toheng tidak mengirim dia ke sana saja? Apakah yang sini maksudkan T.C.O. Sintan N.I.O. Tiongeng? Yan Hang bertanya. Memang betul sahut sini kok tua. Yan Hang membatin, kepandayan N.I.O. Tiongeng tidak di bawah dirinya, peristiwa di Tai Hingsan kali ini N.I.O. Tiongeng ternyata sanggup lolos dari bawah tangan Siang Mo yang kejam itu, suatu tanda tua-tua keladi dan kepandayanya makin maju. Lagi pula ia juga sahabat karibnya selama berpuluh tahun ini, menyerahkan H.I.O. Lan padanya memang sangat cocok sekali. Setelah mengambil keputusan itu, lalu ia berkata, kalau S.I.O. N.I.O. memang tidak terima murid lagi, baiklah, terpaksa Hams bikin repot T.I.O. Lung H.I.O. saja. Malam telah lalu, besok paginya kuantang si Hiap, Lucy N.I.O. dan kawan-kawan turun dari Binsan, terbagi menjadi dua jurusan, si Hiap membawa Teng H.I.O. Lan pergi mencari N.I.O. Tiongeng, sedang Lucy N.I.O. dan Giam Hang Kui kembali ke rumah asal mereka di selatan. Pada waktu memberi salam perpisahan, dengan kesimah H.I.O. Lan memandang Lucy N.I.O. yang mencemplak kudanya dengan cepat. Adik cilik, beberapa tahun lagi aku akan menyambangimu di Teng Ting seru Lucy N.I.O. di atas kudanya pada saat terakhir. N.I.O. Tiongeng tinggal di Teng Ting Kean, Kabupaten Teng Ping, Provinsi Soatang. Di daerah Teng Ting Kean ada sebuah telaga besar bernama Teng Ting Kean. Kediaman keluarga N.I.O. menghadap telaga dan membelakangi bukit, pemandangannya sangat indah. Hari itu Teng H.I.O. Lan mengikuti kuantang si Hiap sampai di luar perkampungan keluarga N.I.O. Ia lihat di sekitarnya lereng bukit membentang jauh, air telaga bening bersih. Dikit dari pohon liu yang menghijau permai. Belum Teng Hiya O.Lan masuk ke rumah orang S.I.I.O., ia sudah tertarik oleh tempat yang indah itu. Sesudah mereka sampai di tengah bukit, tiba-tiba tertampak beberapa buah rumah biasa yang dibangun bersandarkan gunung. Di bawah pohon yang rindang ada sebuah lapangan rata. Di tengah lapangan itu ada seorang anak gadis sedang berlatih silat. Tangannya memegang sebuah gendawa yang sedang dipentang dan membedikan peluru ke angkasa. Lalu ia lepaskan lagi peluru lain, menyusul lantas berbenturan dengan peluru yang dibidikan duluan. Makin lama peluru yang dibidikan makin banyak dan makin ramai pula bentrokan di udara hingga laksana bintang meluncur. Tampaknya bagus sekali. Sintan, peluru sakti, yang hebat seru Hian Hang memuji. Gadis itu menoleh demi mendengar seruan orang, tapi waktu melihat Hiaulan, ia jadi tertawa geli. Hi, malam itu apa kau tidak mampus ketakutan katanya kemudian. Maksudnya kejadian di hotel tempoh hari itu. Li Ujing, lekas kau beritahukan ayahmu bahwa kuantang si hiap minta bertemu kata Hian Hang Tojin padanya. Tanpa disuruh kedua kalinya, gadis itu lari pulang ke rumah. N.I.O. Tiongeng tidak mempunyai putra, ia hanya punya putri tunggal ini sehingga memanjakannya laksana mestika tutur Hian Hang pada teman-temannya. Aku dengar dari kalangan persilatan di Soat Tang, katanya ada Li Sintong, anak perempuan ajaib, bernama N.I.O. Li Ujing, mungkin adalah dia ini kata Li U Sian Gai. Memang tidak salah, sahut Hian Hong. Karena ayahnya menyukai pohon yang liu, oleh karena itu memberikan nama yang aneh itu padanya, N.I.O. Li Ujing atau Yang Li Ujing sama dengan pohon yang liu menghijau. Selagi mereka bicara, N.I.O. Tiongeng sudah memapak keluar. Angin apakah yang telah meniup kalian ke sini serah orang si N.I.O. itu dari jauh. Kemudian ia mengaturkan terima kasih lebih dulu pada Li U Sian Gai dan Tan Go An Pa yang telah menolongnya pada malam itu. Masih ada pula engkoh cilik ini, malam itu ia telah hamburkan segenggam hui bong, ayah seharusnya berterima kasih juga padanya, N.I.O. Li Ujing menimbrung dengan tertawa. Demi mendengar perkataan ini, N.I.O. Tiongeng terbahak-bahak. Memang betul, aku sudah tua dan suka lupa, siyao ke, engkoh cilik, ini punya senjata rahasia sungguh tidak lemah katanya. Dalam pada itu Yan Hong telah mengedipi Teng Hiaulan, tanpa menunggu perintah lagi titik segera Hiaulan bertekuk lutut dan menjura tiga kali kehadapan N.I.O. Tiongeng. Dengan bingung N.I.O. Tiongeng menariknya bangun. Apakah artinya ini tanyanya dengan tidak mengerti? Anak ini sudah piatu dan tiada sandaran, harap laukoh, saudara tua, suka menerimanya sebagai murid, kata Yan Hong berterus terang. Akan tetapi N.I.O. Tiongeng tidak lantas menjawab, ia berkerut kening. Pulang saja dulu, bicaralah nanti sahutnya kemudian. Sesudah membawa tamunya ke rumah, lalu N.I.O. Tiongeng menarik Yan Hong ke samping, sesudah bicara agak lama, barulah ia berpaling dan berkata pada Teng Hiaulan, coba kau tunjukkan semua kepandayan yang pernah kau pelajari. Hiaulan juga tidak ayal, ia lolos pedang pusaka Ye Uliong Poh Kiam, lebih dulu ia membungkuk memberi hormat. Kemudian memainkan Tui Hang Kiam Hoat, segera tertampak sinar mengkilat menyambar memenuhi seluruh ruangan. Baiklah, sudah cukup serah N.I.O. Tiongeng. Sedang N.I.O. Li Ujing masih membuka lebar, kedua matanya mengincar Ye Uliong Poh Kiam. Berdasarkan pada segenggam Hoi Bong pada malam itu dan Tui Hang Kiam Hoat barusan ini, baiklah aku terimakas sebagai murid, kata N.I.O. Tiongeng kemudian. Bukan main girang Teng Hiaulan, dengan disaksikan Kuan Teng Si Hiap segera ia menjalankan penghormatan mengangkat guru. Hian Hang mengangkat tangan memberi selamat pada N.I.O. Tiongeng, katanya, murid memilih guru dan guru memilih murid. To aku, aku tanggung kau merasa puas terhadap muridmu ini. N.I.O. Tiongeng tertawa, habis itu dengan sungguh-sungguh ia berkata pada Teng Hiaulan, anak murid dari golongan Koyang P kita biasanya keras sekali terikat oleh peraturan, kini aku bacakan padamu dua belas larangan dari perguruan kita, kau harus mempertimbangkan dengan baik, bila sekiranya kau keberatan, boleh kau katakan teras terang dan aku tak akan memaksamu. Teng Hiaulan tak menjawab, dengan tangan lurus ke bawah ia mendengarkan apa yang bakal diutarakan gurunya itu. Larangan pertama, tidak boleh mencuri, merampok dan berbuat cabul demikian N.I.O. Tiongeng mulai membacakan. Teng Hiaulan mengangguk tanda setuju, lalu N.I.O. Tiongeng melanjutkan pula, kedua, tak boleh menjual kawan untuk keuntungan sendiri. Ketiga, dilarang menghina dan menganiaya yang lemah. Keempat, tak boleh dekat pembesar dan bergaul dengan pejabat negeri. Anak murid Koyangpang dilarang berhubungan dengan pembesar negeri, dapatkah kau menurat tanya N.I.O. Tiongeng ni negas. Ayah angkatku Ciu Tai Hiyap terbinasa oleh jagoan kerajaan Boan, kebencianku terhadap pembesar negeri laksana dueri menusuk tulang sahut Teng Hiaulan dengan tegas. Dan yang kelima tak boleh berserikatan untuk berkelahi, N.I.O. Tiongeng meneraskan pula. Keenam, dilarang minum arak dan bikin onar. Ia membaca teras sampai pada yang kedua balps, ia berkata, larangan terakhir ini paling penting, adalah tak boleh mendusai guru dan menodai leluhur. Segala urasan tak boleh berbohong pada guru, semuanya haras dikatakan yang sebenarnya, lebih-lebih dilarang bersekongkol dengan penjahat untuk menghina orang tua. Mi langgar larangan ini, hukuman N.Teng sedikitnya dimusnahkan kepandainya, hukuman berat, tubuh bisa dibeset menjadi beberapa keping, dapatkah kau menurut? Larangan terakhir ini mau tak mau membuat Teng Hiaulan rada ragu-ragu. Tetapi rupanya N.I.O. Tiongeng dapat menerka apa yang dikandung dalam pikiran pemuda itu, katanya, aku mengerti asal usulmu memang sedikit aneh, maka tentang asal usulmu yang dahulu aku tak peduli, tetapi selanjutnya semua urusan dilarang mendusai aku sedikitpun. Apa yang telah lalu, aku sendiri pun tak jelas, tetapi selanjutnya dengan sendirinya murid akan taat pada apa yang insu, guru berbudi, pesan sahut Hiaulan dengan menjura pula. Sudahlah, bangunlah kau dengan menghela nafas. Seakhirnya N.I.O. Tiongeng berkata pula, dalam beberapa puluh tahun ini belum pernah aku menerima murid, sekarang kau adalah Suheng. Li Ujing, sini, memberi hormatlah pada Suhengmu. Akan tetapi N.I.O. Li Ujing ternyata cukup bandel, ia tidak lantas menurut. Aku hendak menjajal kepandainya, kalau ia bisa menangkan aku baru ku panggil dia Suheng sahutnya manja. Keruan Hiaulan jadi serba salah, lekas ia berkata, kepandaianku tak seberapa, bagaimana bisa menandingi Sumoai, tidak, suci, apalagi aku lebih belakang masuk perguruan, mana aku berani? Li Ujing, jangan semelarang omong, apa tak takut ditertawai para supek yang ada di sini N.I.O. Tiongeng mengomeli gadisnya. Hiaulan, berapa umurmu tahun ini? 16, jawab Hiaulan. Kau lebih tua 2 tahun dari Li Ujing, kata N.I.O. Tiongeng pula. Urutan dalam perguruanku tidak mempersoalkan siapa yang lebih dulu belajar, tetapi diurut menurut tua mudanya umur. Li Ujing, lekas memberi hormat dengan menjura dan seterusnya harus menurut perkataan Suheng. Masih harus menjura segala kata si nona bengal sambil melelek lidah. Namun ayahnya keburu mementak lagi, lekas lakukan. Terpaksa N.I.O. Li Ujing menurut, tapi dengan cepat Hiaulan menariknya bangun. Tak taunya mendadak N.I.O. Li Ujing kipatkan tangannya, karena tak menduga akan kejadian yang tiba-tiba itu, hampir saja Hiaulan terbanting jatuh. Jangan toh tiang menertawai, kata N.I.O. Tiongeng pada Hian Hang atas kenakalan putrinya itu. Maklum, sejak kecil putriku ini sudah tak mempunyai ibu, aku terlalu memanjakannya, sudah berumur 14, masih bersifat anak-anak. Habis itu, ia berpaling dan berkata pada Teng Hiaulan, ilmu silat gelolongan kita paling mengutamakan pemupukan tenaga dasar, kulihat kiam hoatmu meski sudah baik, namun kekuatan dasarnya masih kurang, mulai besok kau boleh ikut aku belajar kepandayan dasar, kemudian maju setindak demi setindak, jangan serakah ingin belajar terlalu banyak. Kau sudah pernah belajar pada guru ternama, terhadap pelajaranku, apakah kau ada pendapat lain? Aku menginginkan siang belajar silat dan malam belajar sastra, sedikit banyak murid ingin mempelajari kitab sahut Hiaulan mendadak. Mendengar permohonan yang tiba-tiba itu, kuantang si Hiap saling pandang dengan tercengang. Umumnya dalam dunia persilatan kalau menerima murid, selamanya yang diutamakan adalah kepandayan menggunakan senjata dan tipu pukulan, terhadap kaum sekolahan yang lemah gemulai sama sekali tak dipandang sebelah mata, juga selamanya tiada murid yang mengajukan permohonan serupa itu. N.Y.O. Tiongeng sendiri pun tercengang oleh permintaan Hiaulan yang tak tersangka-sangka itu, segera ia tertawa terbahak-bahak. Baik, apa yang kau katakan cocok dengan pendapatku dengan mengelus jenggot Tiongeng berkata sambil tertawa. Hian Hang Toheng, kita orang yang belajar silat seringkali mempunyai ciri berangasan, Waktu aku masih muda, entah berapa banyak keonaran yang telah kulakukan. Aku punya putri kesayangan ini, baru bisa sedikit kepandayan sudah seperti anak liar, hanya pintar main senjata, tapi soal sopan santun sedikit pun tidak paham. Menurut pandanganku, kelak tentu susah mencari kran jodoh untuknya, maka sudah lama aku pun punya pikiran hendak mencari guru buat mengajar dia membaca, untuk mengubah tabiatnya yang liar biarpun. Hanya sedikit. Hiaulan bermaksud belajar bun dan bu, hal ini sanggup baik sekali. Aku mempunyai seorang saudara sepupu, walaupun syu chai yang tak lulus, tetapi cukup mengerti dasar sastra, besok aku undang dia memberi pelajaran sastra pada mereka berdua. Mendengar urayan itu, diam-diam Hian Hang menertawai, batinnya, putrimu ini terangkah sendiri yang terlalu memanjakan sehingga begini bengal, ada sangkut paut apa dengan soal sekolah segala? Begitulah N.I.O. Tiongeng telah menerima Teng Hiaulan sebagai murid, ia gembira sekali dan segera memerintahkan putrinya itu mengantar muridnya ke belakang untuk sembah yang di depan Abu Subo, ibu guru, sedang ia sendiri mengawani kuantang si hiap mengobrol, sampai akhirnya kuantang si hiap mohon diri, barulah ia masuk ke belakang untuk mencari Teng Hiaulan. Tak terduga sudah dicari kian kemari masih belum ketemu, waktu sampai di pelataran dalam baru mendadak ia mendengar ada suara gedebukan beradunya kepalan, waktu ia menegasi, terlihat putri saru-sarunya itu sedang mengayun tangan dengan kencang, sedang mencecar Teng Hiaulan hingga yang tersebut belakangan ini terpaksa harus main mundur terus. Kiranya N.I.O. Li Ujing masih bersifat kekanak-kanakan, sesudah menyembah Suheng tadi, dalam hati ia kurang rela. Sehabis ia membawa Teng Hiaulan menyembah Yangi Subo, segera ia tarik tangan pemuda itu dan diajak ke pelataran belakang. Sudah tentu Teng Hiaulan tak berani menolak, ia mengikut ke belakang. Tapi setiba di pelataran itu N.I.O. Li Ujing mendadak berkata, Hi, coba lihat pedangmu itu. Keruan Hiaulan ragu-ragu atas permintaan itu, belum sampai ia menjawab, N.I.O. Li Ujing sudah mendahului pula, Eh, kau ini mengapa begitu pelit, toh aku bukan menghendaki milikmu. Karena tiada jalan lagi, terpaksa Hiaulan lepaskan pedang dan diangsurkan. Sumoai harap hati-hati, pedang ini sangat tajam. Jangan sampai tanganmu terluka pesannya. N.I.O. Li Ujing menyahut dengan mendenguskan suara dari Haidung, sesudah itu ia lolos pedang terus dimainkan sejenak, gerakannya walaupun tidak secepat Tuihang Kiam Hoat, tapi sudah terhitung hebat dan mengagumkan. Sumoai memang hebat, 18 rupa senjata mahir seluruhnya, Hiaulan memuji. Tapi kembalian, Oli Ujing menjengek. Siapa sudi dipuji sahutnya dengan menarik muka. Hai, ayahku bilang kau punya Kiam Hoat sangat bagus, sekarang aku justru ingin coba ilmu pedangmu dengan kedua tanganku yang kosong. Sumoai punya kepandaian silat tinggi dan kuat, aku terima mengaku kalah, tak usah dicoba lagi, kata Hiaulan dengan rendah hati. Akan tetapi mana N.I.O. Li Ujing mau menurut. Nanti dulu, katanya, perkataan tadi masih belum habis. Apabila aku kalah, segera aku menjura padamu tiga kali, tetapi kalau kau yang kalah, pedang ini harus kau berikan padaku. Nah, kini pedang ini kau ambil kembali dulu. Nih, terimalah. Berbareng itu, segera ia lemparkan pedangnya pada Hiaulan sambil meneriakinya lagi, terimalah dengan betul. Hayo, mengapa tidak lekas kau lancarkan seranganmu? Teng Hiaulan menjadi gugup hingga mandi keringat. Mana boleh jadi katanya berulang-ulang sembelari menggoyang tangan. Namun N.I.O. Li Ujing segera menjengek lagi. Hah, nampaknya kau takut kalah dan kehilangan pokiam ini, apakah kau kira aku tak bisa menerka hatimu katanya menyindir? Sebenarnya Teng Hiaulan tergolong anak jardik juga, tetapi saat ini ternyata ia dipermainkan oleh sumo air baru itu tanpa berdaya dan serba salah. Pedang pusaka itu adalah pemberian Chiu Jing, sudah tentu tak mungkin diberikan pada N.I.O. Li Ujing. Karena itu dengan mandi keringat saking gugupnya, Hiaulan hanya berdiri tegak saja tak sanggup berkata-kata. Bagaimana desak si gadis bengal itu sambil maju dua tindak dan mengangkat tangannya? Karena tiada jalan lagi, mau tak Ino Hiaulan harus ambil keputusan, ia masukkan pedang kembali ke sarungnya, sesudah itu ia angsurkan kepada N.I.O. Li Ujing, sumo air, pedang ini ku berikan padamu saja. Melihat kelakuan orang, N.I.O. Li Ujing menegak kening. Huh, siapa ingin pemberianmu katanya kemudian sambil mendesak lagi, Ayo, lekas angkat senjatamu, bila aku tak mampu dengan tangan kosong merebut senjatamu, segera aku menjura padamu. Ini, ini aku sekali-kali tak berani sahut Hiaulan sambil mundur terus. Akan tetapi si bengal ternyata tidak pedulikan orang, di antara suara tertawa dinginnya, mendadak satu serangan telah dikirim ke muka Hiaulan. Cepat Hiaulan berkelit, namun terlambat, pipinya kena ditampar hingga terasa panas pedas. Kapan Hiaulan pernah menerima hinaan semacam itu? Ia tak bisa menguasai diri lagi dan naik darah. Sementara itu N.I.O. Li Ujing beruntun menyusuli beberapa pukulan lagi, tiap pukulan cukup ganas. Hiaulan berusaha menghindarkan semua serangan itu, tetapi pundaknya kena digablok sekali lagi. Untung usia N.I.O. Li Ujing masih muda dan tenaganya kecil, kalau tidak, pasti Hiaulan tak tahan oleh pukulan itu. Akhirnya tak tahan lagi, Teng Hiaulan lemparkan pedangnya ke tanah, sesudah itu dengan berdehem sekali ia berkata, Sumoai, aku terlalu dipaksa, baiklah aku layani Sumoai bermain, tapi jangan kau bersungguh-sungguh. Bagus, akhirnya kau unjuk juga kepandayanmu S.I.O. Li Ujing dengan tertawa genit. Sebenarnya perbuatannya itu semata metu hanya sifat kanak-kanak belaka. Oleh karena ia lihat suheng baru ini gugup, maka ia ingin mempermainkannya, padahal ia tidak bermaksud mengincar pedangnya dengan sungguh-sungguh. Sifat Teng Hiaulan halus di luar dan keras di dalam. Sesudah merasakan dua kali gablokan dan tamparan tadi, ia naik darah dan gusar, ia kibaskan lengan bajunya terus pentang kedua tangan, berbareng susul-menyusul ia memukul. Pukulan hebat dengan tertawa Li Ujing berseru. Berbareng tubuhnya sedikit menggeser, segera ia balik memotong lengan kanan Hiaulan, ketika Hiaulan menangkis. Ke atas dengan tangan kiri, N.I.O. Li Ujing cepat sekali mengubah tipu serangannya, dengan gerakan Kim Liyong Tem Jiyo, naga emas mengulur cakar, cepat sekali ia mengarah muka Hiaulan, hendak mencakar. Sebenarnya Hiaulan hanya bermaksud memberi sedikit rasa pada lawannya agar si bengal menjadi kuncup dan mundur teratur. Tak terduga, N.I.O. Tiong Eng yang disebut orang T.C.O. Sintan, dengan sendirinya dalam hal T.C.O. Hoat atau ilmu pukulan juga lain daripada yang lain. Sejak kecil N.I.O. Li Ujing sudah belajar silat ikut ayahnya, walaupun usianya masih muda, tetapi dalam hal T.C.O. Hoat ia sudah hebat. Ketika diketahui T.C.O. Hiaulan naik darah, balasan serangannya cukup membahayakan, N.I.O. Li Ujing tertawa dingin beberapa kali, segera ia pun mengubah tipu serangannya, kedua tangannya naik turun dan memukul. Susul menyusul, pukulannya begitu hebat lagi berani, tiba-tiba menyerang dan lain saat menjaga diri, mendadak merangsak maju dan sekonyong-konyong mundur cepat. Perubahannya beraneka ragam dan tiada hentinya memberondong lawan dengan pukulan dasyat. Baru kini Hiaulan merasakan beratnya lawan, ia tidak menduga T.C.O. Hoat Si Nona bisa begitu hebat. Sesudah bertarung beberapa puluh jurus, perlahan-lahan tempak Hiaulan tak unggulan dan tak tahan lagi. Bagaimana Su Heng? Apa sudah letih sengaja N.I.O. Li Ujing terus menggoda? Serahkanlah pedangmu padaku. Tetapi itu adalah piala yang aku dapat dari kemenangan, aku tidak terima pemberianmu secara cuma-cuma. Saking gemas karena jailnya Si Nona, dalam hati Teng Hiaulan tak rela memberikan pokiam yang didapatnya dari C.O. Jing, dengan mengertak gigi ia coba bertahan terus. Pikirnya, kau hanya seorang darah cilik saja, coba berapa besar tenagamu, kalau sudah lama, masakah kau sanggup bertahan? Begitulah ia lantas ubah siasat, ia melulu menjaga rapat dirinya, ia pikir hendak memikir letih lawannya. Tak terduga lewat beberapa puluh juras lagi, bukan saja dalam hal tenaga N.I.O. Li Ujing tidak menjadi berkurang, bahkan pukulannya makin gencar dan lihai. Plak-plak terdengar dua suara lagi, ternyata Hiaulan kena di jotos lagi dua kali di dada dan pundaknya. Sungguhpun N.I.O. Li Ujing masih muda dan tenaga kecil, namun terasa sakit juga pukulannya itu. Terpaksa dengan mendongkol bercampur gugup, Teng Hiaulan main mundur pula.